Ketemu lagi dengan Bang Oks, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Orang-orang di sekitar telah beradaptasi dengan pemandangan sekte api ilahi yang ada di mana-mana, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya, lagi pula, sekte api ilahi tidak memiliki banyak tindakan, dan rasanya seperti tidak ada sama sekali. Setelah kembali ke keluarganya, Qin Feng siap untuk melakukan perjalanan jauh. Dia hanya memberitahu ayahnya bahwa dia mungkin melakukan perjalanan jauh, dan tidak mempublikasikannya. Ayahnya, Qin San, tidak lagi peduli dengan Qin Feng. Keputusan datang dengan terlalu banyak saran, dan dia menghormati pendapat Qin Feng sendiri. Di rumah besar, Qin Feng masuk ke kabinnya dan memasuki ruang ring. Ramuan di bidang pengobatan telah berkembang satu demi satu, dan setiap kali diganti, kualitas ramuan akan meningkat. Sekarang saya dapat dengan mudah menyempurnakan Yu Heng dan mengandalkan pil Jade Heng yang dimurnikan dari ramuan ini, Qin Feng telah meningkatkan kekuatannya ke tongsuan tingkat ketiga dalam tiga tahun terakhir, pada saat ini, kemajuan kultifasinya terasa lambat. Harimau angin patah masa kini tidak bisa lagi digambarkan dengan kata, harimau kecil, ia bertubuh besar, berdiri dengan keempat kakinya setinggi manusia, dan memandangnya dengan perasaan terancam yang kuat. Setelah harimau Po Feng tumbuh besar, ia menjadi sangat malas, ia berbaring di luar hutan di ruang ring, menutup mata harimaunya dan tertidur. Ia merespon sedikit panggilan Qin Feng, membuka matanya, dan memanggil perlahan. Aduh! Ekornya yang kuat dan kuat berayun ke belakang punggungnya, dan sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Namun, ia juga melihat bahwa Qin Feng tidak terburu-buru saat ini, jadi ia berdiri perlahan dan berjalan ke arah Qin Feng. Menggosokkan kepalanya yang besar ke dada Qin Feng, Po Fenghu menutup matanya rapat-rapat dan memasang ekspresi bahagia, sepertinya dia juga sangat nyaman. Lihat dirimu, apakah kamu masih memiliki aura setan besar tongsuan? Qin Feng menggosok telinga Xiaohu dengan kuat dan berkata sambil tersenyum, Po Fenghu juga telah berhasil menerobos ke tongsuan dalam tiga tahun terakhir, tidak mengherankan jika garis keturunannya secara alami dapat mencapai tongsuan. Namun setelah sampai di tongsuan, harimau kecil itu terlihat sangat berbeda dengan harimau pemecah angin biasa, sebuah pola aneh muncul di keningnya, yang terlihat sangat luar biasa. Garis keturunan harimau kecil telah kembali ke nenek moyangnya, dan masa depannya tidak terbatas, kemungkinan besar ia tidak akan berhenti mempelajari misteri seperti kerabatnya. Setelah bermain dengan wajah besar Xiaohu, Qin Feng berjalan ke lingkuan dan menemukan sebuah batu untuk diduduki, lalu dia mengeluarkan stiker emas dan meletakkannya di depannya untuk melihatnya dengan cermat. Dia mendapatkan tambalan emas ini dari seorang murid pemurni tubuh di kota Cisya hari itu, garis di atasnya sangat indah dan megah. Tapi selain itu, tidak ada yang istimewa darinya. Namun sekarang stiker emas ini sudah berubah, dulu ada beberapa kata pada stiker kosong tersebut, aura yang mengelilingi kata tersebut sangat aneh. Undangan ke alam rahasia penglai, entah kenapa teks aneh ini tiba-tiba muncul di postingan kecil ini. Mungkin karena tanggal pembukaan alam rahasia penglai yang disebutkan di postingan kecil ini sudah dekat, atau mungkin karena saya yang menaruhnya. Tentang menempatkannya di ruang cincin dengan energi spiritual yang kaya menyebabkannya mengalami beberapa perubahan aneh. Melihat kata-kata yang muncul di stiker emas, Qin Feng berpikir keras, tentu saja, dia ingin melakukan perjalanan jauh ke tanah rahasia penglai dengan stiker emas ini, tetapi dia belum mengambil keputusan. Dia sedikit bingung harus pergi atau tinggal. Omong-omong, saya belum pernah keluar dari wilayah timur. Setelah membaca banyak buku kuno, saya menemukan bahwa penglai berada di lautan luas. Lautan luas, seperti apa lautan luas itu? Pada awalnya, ketika Qin Feng melawan kaum barbar, dia mengumpulkan banyak buku di pasar. Qin Feng sangat penasaran dengan penglai. Penglai digambarkan dalam buku-buku kuno sebagai tanah harta karun dengan segala jenis materi spiritual dan obat-obatan. Bahkan ada banyak harta karun yang belum pernah didengar Qin Feng. Alam rahasia penglai ini adalah tempat pelatihan di luar negeri. Terletak di lautan luas, ada banyak monster dan ramuan aneh di sana yang tidak dapat dilihat di wilayah timur. Selain para penggarap, ada banyak sekali pulau di tempat ini. Di pulau-pulau terpencil yang belum pernah diinjak oleh siapapun, dikabarkan tumbuh ramuan yang tak ada habisnya. Ada juga gua-gua di luar negeri yang ditinggalkan oleh beberapa penggarap. Dan alam rahasia penglai ini konon adalah tempat di mana orang-orang berkuasa di atas orang biasa duduk, banyak orang dari generasi selanjutnya berkumpul di sini untuk membentuk tanah suci untuk bercocok tanam. Di tempat ini, terdapat kekuatan sekte yang telah berkembang selama ratusan tahun, dan banyak juga ahli dalam budidaya biasa. Alam rahasia penglai ini hanya dibuka setiap 100 tahun sekali, dan hanya mereka yang memiliki surat undangan yang berhak untuk masuk. Namun, ada juga catatan di beberapa buku kuno bahwa alam rahasia ini penuh dengan bahaya. Terlebih lagi, alam rahasia penglai ini terletak jauh di luar negeri, dan sangat jauh dari wilayah timur. Apakah benar-benar layak melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan petak emas sesekali ini? Dalam beberapa tahun terakhir, Qin Feng menghabiskan sebagian besar waktunya di mansionnya, selain berlatih dan membudidayakan monster, dia juga memindahkan tanah spiritual di ruang cincin ke dunia nyata dan membuka beberapa ladang spiritual di halaman. Digunakan untuk budidaya ramuan. Selama periode ini, dia juga mengajari ke Jiang Sui cara menanam ramuan dan mengajari anak dari garis keturunan tetua ketiga itu pengalaman alkimia. Kini, tiga tahun telah berlalu, dan kehidupan biasa ini membuatnya bernostalgia dengan masa lalu. Aku ingin tahu di mana beberapa teman lamaku sekarang? Aku sudah lama tidak bertemu mereka. Di mana tuanku dan apa yang dia lakukan? Qin Feng sekarang adalah penguasa Tong Suan dan memiliki status tertentu dalam keluarga. Dia mempercayakan anggota klannya untuk mencari tahu informasi tentang orang-orang yang pernah memiliki hubungan baik dengan sekte Tianyi untuknya. Dalam tiga tahun terakhir, Qin Feng jarang meninggalkan Menshan. Bagi beberapa murid muda, Menshan itu sangat misterius. Mereka hanya tahu bahwa ada seorang anggota klan yang tinggal di sini yang pernah menjadi tetua dari sekte Tianyi dan master di alam Tong Suan. Dia juga bisa memurnikan ramuan, dan usianya tidak jauh lebih tua dari mereka. Beberapa orang pernah bertemu Qin Feng sebelumnya, tetapi sekarang kesan mereka terhadap mantan Qin Feng agak kabur. Melihat rumah besar itu, mereka merasa sangat aneh. Para murid muda penuh rasa ingin tahu dan kerinduan pada Qin Feng. Qin, Paman Qin Feng, saya mengetahui bahwa Liu Qingqing mengikuti sekte Tianyi ke wilayah barat. Seorang pria muda tersipu dan berkata dengan penuh semangat di depan Qin Feng. Ya, kamu dapat mengetahui informasinya dalam waktu sesingkat itu, dan aku akan menghadiahimu sebotol til Dragon Tiger ini. Selain Liu Qingqing, ada banyak Qin Feng yang memiliki kesan sedikitpun bahwa murid-murid sekte Tianyi yang telah mengenalnya semua memilih untuk mengikuti penatua tertinggi ke wilayah barat. Qin Feng sedikit menganggup dan memberikannya kepada pemuda di depannya sebotol pil Dragon Tiger berkualitas tinggi, dengan ekspresi kekaguman di matanya. Pemuda itu meminum pil harimau naga dengan ketulusan dan ketakutan, seolah-olah dia telah memperoleh harta langka. Dalam sekejap, dia menegakkan punggungnya dan menatap gadis-gadis muda di sebelahnya dengan ekspresi bangga di matanya. Namun, Qin Feng juga sedikit terkejut mengapa murid muda keluarga itu begitu antusias dengan pil Dragon Tiger miliknya. Jelas sekali, dia biasanya mengirimkan beberapa pil kepada ayahnya untuk dibagikan, jadi pil harimau naga ini seharusnya tidak terlalu langka di mata mereka, bukan? Para murid di klan sangat termotivasi dan segera mengetahui berita yang ingin diketahui Qin Feng. Liu Rukin beralih ke sekte api ilahi, dan Xiao Ling Ling juga beralih ke sekte api ilahi. Dia sekarang menjadi murid langsung Liu Rukin. Dikatakan bahwa kekuatannya telah mencapai pemurnian tubuh tingkat ke-9. Qin Feng sedikit terkejut, kualifikasi Xiao Ling Ling sangat biasa, dia tidak menghabiskan banyak waktu berlatih di masa lalu, jadi kekuatannya tidak pernah kuat. Namun, sejak dia dan Qin Feng bertemu Ling Long dan orang lain yang ingin merebut rubah iblis berekor tiga di rawa Blackwalk, dan setelah kembali ke sekte, Xiao Ling Ling menjadi agak diam dan mulai menghabiskan banyak waktu untuk pelatihan. Adapun guru Qin Feng, Chai Ziking, sama sekali tidak ada berita, Qin Feng tahu bahwa gurunya masih berada di suatu tempat di wilayah timur, tetapi dia tidak mau muncul lagi. Setelah mengetahui berita tersebut, Qin Feng langsung pergi ke sekte Shenhuo. Dia ingin bertemu Xiao Ling Ling. Untuk menghindari rasa malu, dia sengaja menghindari Xiao Ling Ling. Namun, setelah tiga tahun menetap, mentalitasnya telah stabil dan semuanya berjalan lancar. Itu seharusnya alam. Sekte Shenhuo dijaga ketat, dan Master Tong Xuan seperti dia yang bukan anggota sekte Shenhuo tidak bisa masuk sesuka hati. Namun, kebetulan ada seorang murid perempuan dari sekte Shenhuo yang akrab dengan Xiao Ling Ling dan bersedia untuk masuk. Panggil Xiao Ling Ling untuknya. Murid perempuan dari sekte Shenhuo tampak sangat muda. Dia menatap Qin Feng dengan rasa ingin tahu, lalu melompat pergi dengan sepotong rumput aneh yang tidak terlihat aslinya. Tak lama kemudian, Xiao Ling Ling bergegas mendekat. Dari kejauhan, mereka berdua bertemu di saat yang sama. Itu sama sekali tidak wajar. Mereka saling memandang dan tersenyum seperti teman lama yang sudah lama tidak mereka temui. Saudari Ling Ling, sudah lama tidak bertemu. Qin Feng memikirkan kesibukan dan ketergesaan dengan Xiao Ling Ling di gerbang luar sekte Tianyi terakhir kali, memikirkan sikap Xiao Ling Ling saat itu, Qin Feng tidak bisa menahan tawa. Apa? Apakah kamu masih memanggilku kakak perempuan? Kamu sudah menjadi master tongsuan sekarang. Aku harus memanggilmu Paman. Jika tuanku mendengar kamu memanggilku kakak perempuan, dia mungkin akan menegurku lagi. Xiao Ling Ling juga memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia berbicara dengan mudah kepada Qin Feng dan membuat beberapa lucon. Mereka berdua berjalan tanpa tujuan dan mengobrol tentang hal-hal menarik di masa lalu. Saya telah kembali mengunjungi kota Longsi dan kota Cixia. Kedua tempat ini kini telah kembali ke kemakmuran semula, tetapi saya selalu memikirkan seperti apa dulu ketika saya tinggal di sana, dan saya merasa sedikit kecewa ketika memikirkan tentang dia. Kemampuan kontrol dari sekte Shenhuo memang sangat bagus, dan bahkan mungkin lebih baik dari sekte Tianyi melihat pemandangan wilayah timur saat ini, Qin Feng berspekulasi bahwa wilayah timur mungkin akan berkembang lebih baik dari sebelumnya. Sayangnya semuanya berbeda. Qin Feng menceritakan kepada Xiao Ling Ling pengalamannya di kota Longsi dan kota Cixia, dan juga menceritakan tentang beberapa pemandangan yang dia lihat ketika dia mengunjungi kampung halamannya beberapa hari yang lalu. Ya, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Semuanya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Xiao Ling Ling sepertinya memikirkan sesuatu dan sedikit melamun, tetapi dia dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya, berlari ke pinggir jalan dan memetik bunga liar yang tidak dikenal, lalu berbalik dan menyeringai. Mereka sangat santai di depan satu sama lain. Qin Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan beberapa kata yang tersembunyi di dalam hatinya. Xiao Ling Ling juga sangat bersemangat, memetik bunga dan kupu-kupu sesuka hatinya. Akhirnya, Qin Feng mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Ling Ling. Dia memutuskan untuk pergi ke Penglai untuk berjalan-jalan. Segalanya berubah di wilayah timur, dan sudah waktunya dia keluar dan melihat-lihat. Di antara pil yang diberikan kepada Xiao Ling Ling, ada juga pil Tong Xuan. Ketika Qin Feng pergi, dia masih memiliki senyuman di wajahnya. Pil Tong Xuan ini merupakan kejutan yang dia tinggalkan untuk Xiao Ling Ling. Tanah rahasia Penglai jauh dari wilayah timur. Anda harus naik perahu jauh-jauh dari daratan selatan dekat laut untuk masuk lebih dalam. Konon tersembunyi di kedalaman laut. Jaraknya juga agak jauh. Dari wilayah timur ke Haikou. Ada kapal dagang di kota Linjiang yang hendak berlayar ke Haikou. Saya akan membawa kapal dagang ini ke kota-kota dekat Haikou untuk menanyakan situasi di Penglai. Kota Linjiang adalah kota terbesar di wilayah timur yang paling dekat ke selatan, di utara adalah tanah wilayah timur, dan di selatan adalah sungai yang sangat lebar, sulit untuk melihat tepiannya secara sekilas. Sungai besar ini disebut Sungai Wolong. Seringkali ada beberapa kapal dagang yang datang dan pergi ke sana, dan Sungai Wolong mengalir langsung ke laut, kali ini sebuah kapal dagang ingin pergi jauh-jauh ke Haikou untuk mengangkut barang. Orang-orang di wilayah timur hidup dan bekerja dalam damai dan kepuasan dan tidak mau bepergian. Sangat sedikit orang yang ingin meninggalkan wilayah timur. Tidak banyak orang di kapal dagang menuju Haikou ini. Qin Feng membayar sejumlah uang dan dengan mudah naik ke kapal. Adik kecil, apakah ini pertama kalinya kamu bepergian jauh? Kenapa kamu sendirian dan tidak ditemani oleh beberapa orang tua di keluarga? Bisakah mereka mempercayaimu, seorang junior sepertimu, untuk bepergian sendirian? Saat kapal dagang sedang berlayar, seorang lelaki tua menuangkan anggur ke dalam mulutnya sambil berbicara dengan Qin Feng. Tidak ada orang kuat di kapal dagang tersebut, dan Qin Feng juga dengan sengaja menyembunikan kekuatan tongsuannya. Ya, ini pertama kalinya aku bepergian jauh. Aku belum pernah meninggalkan wilayah timur sebelumnya. Melihat ke belakang, itu agak aneh. Tampaknya hanya sedikit orang di sekitarnya yang pernah meninggalkan wilayah timur. Qin Feng sangat asing dengan dunia luar wilayah timur. Dia belajar tentang banyak hal di luar wilayah timur dari buku. Dia berbicara dengan lelaki tua itu dan ingin tahu lebih banyak tentang hal-hal di luar wilayah. Orang tua itu bepergian dengan kapal dagang sepanjang tahun dan tahu banyak. Apalagi apa yang dilihatnya dengan matanya sendiri lebih nyata dari apa yang digambarkan di buku. Hei, kalau kamu bertanya padaku, kalian anak muda harus lebih sering keluar. Terjebak di wilayah timur sepanjang hari akan mempersempit wawasanmu. Kamu adalah anak yang baik. Anakku menolak untuk mengikutiku meskipun aku memaksanya untuk melakukannya. Kapal Orang tua itu menyisap anggur dan dengan senang hati memberitahu Qin Feng semua hal yang telah dilihatnya. Nada suaranya sepertinya menunjukkan bahwa wilayah timur terlalu kecil. Mendengarkan cerita lelaki tua itu, Qin Feng juga merasa sedikit penasaran. Pemandangan di luar wilayah timur sangat berbeda dengan wilayah timur. Dan terdapat banyak hal yang aneh dan aneh. Orang tua itu berkata bahwa ada monster mirip monyet yang hidup di dalam air. Sangat kuat dan terkadang keluar untuk menyerang kapal dagang di sungai atau menyeret pejalan kaki di tepi pantai ke dalam air. Monster jenis ini memiliki tangan raksasa di ekornya. Jika seseorang tertangkap oleh tangan raksasa ini, ia akan menjepitnya erat-erat dan tidak akan pernah melepaskannya. Satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan memotong bagian yang ditangkapnya. Atau potong dari ekor monster itu. Apakah ada monster seperti itu? Qin Feng berjalan ke sisi perahu dengan rasa ingin tahu dan melihat ke sungai mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, monster aneh ini hanya pada level pemurnian tubuh, jadi dia tidak takut sama sekali. Kembalilah, kamu tidak dapat melihatnya sekarang. Tidak banyak benda ini yang tersisa untuk waktu yang lama. Ekornya dikatakan sebagai bahan pemurnian senjata yang berharga. Karena itu, ia diusir dan dibunuh. Orang tua itu menyesap anggur dan berkata kepada Qin Feng, Coba pikirkan, monster jenis ini hanya memiliki kekuatan pada level pemurnian tubuh, jadi apa yang bisa dilakukannya tidak peduli seberapa kuatnya. Di hadapan orang-orang, ini hanyalah sepotong kue, sangat mudah untuk ditangani. Meskipun sungai Wolong sangat luas, namun sangat tenang, seperti batu giyok raksasa yang mengalir dengan sedikit gelombang, kapal-kapal dagang bergerak dengan mantap dan sangat cepat. Air ini sangat dalam. Dengan kekuatan tongsuan level 3 saya, saya bahkan tidak bisa menjelajahinya sampai ke dasar. Saya tidak tahu monster macam apa yang tersembunyi di sungai ini. Waktu berlalu dengan cepat, dan kapal dagang telah berlayar di sungai Wolong selama setengah bulan, Qin Feng tidak tahu tentang jaraknya, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa dia sekarang jauh, jauh dari wilayah timur. Qin Feng sedikit lelah melihat permukaan sungai Wolong yang damai, tapi dia masih datang ke geladak setiap hari untuk memeriksa air, berharap melihat beberapa monster aneh. Qin Feng, yang lahir dari garis keturunan master binatang, secara alami memiliki ketertarikan yang kuat pada semua jenis monster yang belum pernah dia lihat sebelumnya, namun hingga saat ini dia belum melihat monster yang dibicarakan orang tua itu. Seharusnya ada kota di dekat sini. Kami kadang-kadang melihat kapal dagang lain dalam dua hari terakhir. Melihat kapal dagang yang lewat, Qin Feng berspekulasi bahwa kapal dagang yang dia tumpangi telah berlayar sendirian selama lebih dari 10 hari sebelumnya, tetapi sejak dua hari yang lalu, dia bisa melihat kapal lain lewat. Dalam beberapa hari berikutnya, semakin banyak kapal yang terlihat, dan orang-orang di beberapa kapal bahkan menyapa kapal dagang tempat Qin Feng berada, dan sepertinya akrab dengan lelaki tua itu dan yang lainnya. Kecepatan kapal dagang melambat. Kita akan berlabuh. Kita bisa sampai ke kota Shui Qing sebelum gelap. Kota Shui Qing memiliki pelabuhan tempat kapal bisa berlabuh. Saat itu, kita semua akan turun dan pergi ke kota Shui Qing untuk makan dan minum enak. Setelah istirahat di kota-kota untuk satu malam, kita akan berangkat lagi besok pagi. Orang tua itu menelan ludahnya di sebelah Qin Feng, dan dia sangat senang. Ruang kapal dagang selalu sedikit sempit dibandingkan dengan daratan. Akan terasa membosankan setelah beberapa saat, dan makanan di kapal juga sangat banyak. Sederhana, kebanyakan berupa makanan kering dan lainnya. Mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, Qin Feng juga menantikannya. Kota Shui Qing ini milik wilayah tengah dan tampaknya sangat berbeda dari wilayah timur. Dia penasaran. Saat hari mulai gelap, kapal dagang tersebut akhirnya merapat dan parkir di samping dermaga. Setelah menaiki dermaga dan melihat ke belakang, mata Qin Feng berkilat kaget, kapal yang tak terhitung jumlahnya, terang benderang, ditambatkan di pelabuhan, naik dan turun saat terombang ambing oleh gelombang kapal lain yang lewat. Ada perahu-perahu besar dan perahu-perahu kecil, terhuyung-huyung dan bertebaran seperti bintang. Pemandangan ini tercermin pada permukaan sungai yang bergolak, kabur seperti hantu. Jalan lebih cepat, ikuti kami, jangan tersesat. Orang tua yang berjalan pergi berbalik dan melambai dengan keras ke Qin Feng. Ada terlalu banyak orang di sekitar dan itu terlalu hidup. Dia harus meninggikan suaranya agar Qin Feng bisa mendengarnya. Qin Feng sadar, melintasi kerumunan dalam beberapa langkah, dan mendatangi lelaki tua itu dan yang lainnya. Apakah kapal-kapal besar yang indah itu juga kapal dagang? Menurutku meskipun kapal-kapal itu indah, namun tidak terlalu kuat. Bisakah kapal-kapal seperti itu menempuh jarak yang jauh di sungai? Menghindari pejalan kaki yang hampir menabraknya, Qin Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan bertanya pada lelaki tua itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat perahu yang begitu indah. Dari waktu ke waktu, ada juga suara nyanyian yang menyenangkan datang dari sana. Perahu-perahu itu, walaupun aksennya agak aneh, namun sangat nyaman untuk didengarkan. Itu bukan kapal kargo, ini kapal penumpang untuk bersenang-senang. Saya bahkan tidak bisa menjelaskannya kepada Anda dalam beberapa kata. Anda akan mengetahuinya setelah Anda melihatnya lebih banyak. Orang tua itu sedikit tidak setuju. Ada banyak orang di kota Shuiqing, dan beberapa tempat 10 kali lebih ramai daripada pasar di wilayah timur. Tetapi saat ini, Qin Feng tidak punya waktu untuk melihat lebih dekat dan hanya bisa mengikuti jejak lelaki tua itu. Tidak lama kemudian, pemilik kapal dagang membawa semua orang ke sebuah penginapan bernama Ying Klai. Setelah makan makanan segar bersama, Qin Feng mengusulkan agar dia ingin jalan-jalan keluar, mereka semua sudah memesan kamar tamu di penginapan ini, dan dia hanya perlu kembali sebelum melaki tua itu dan yang lainnya pergi. Tentu saja, para anggota kru ini tidak akan banyak bicara. Saudaraku, berhati-hatilah saat keluar. Jangan sampai diculik oleh seseorang dengan kulit halus dan daging lembutmu. Pemilik penginapan ini adalah seorang wanita montok dengan ketampanan, dia memegang dagunya di atas meja dan berkata dengan lambayan mata sebelum Qin Feng pergi. Suara wanita ini sangat lembut, dengan rasa malas, ada senyuman di wajahnya, dia memiringkan kepalanya dan menatap langsung ke arah Qin Feng tanpa berkedip sejenak, perilakunya sangat berani. Qin Feng bergidik dan keluar dari penginapan dengan cepat. Para wanita di kota Shui Qing berpakaian sangat aneh. Sepertinya terbuat dari sejenis bahan sutra. Terlebih lagi, mereka semua berani dan berani, memperlihatkan lengan dan kaki mereka. Terutama bos wanita tadi, gayanya paling banyak. Berani. Mengingat bos wanita dengan payudara setengah dada yang baru saja dia temui, Qin Feng memiliki tatapan aneh di matanya. Setelah meninggalkan penginapan, Qin Feng sampai di jalan tempat orang-orang berkumpul sebelumnya, meski langit sudah gelap, masih banyak orang berkumpul di sini. Itu terang-benderang dan sangat hidup. Senjata ajaib. Ramuan, ramuan. Ada suara menjejakan di sekitar, dan mereka menjual banyak hal aneh yang belum pernah dilihat Qin Feng sebelumnya. Qin Feng melihat rumput spiritual berbentuk aneh, dan karena penasaran, dia melangkah maju untuk melihat lebih dekat. Sebagian besar barang di kios ini berbeda dengan yang ada di wilayah timur. Qin Feng mengembara sepanjang jalan dan tidak kembali ke penginapan sampai pasar tutup. Dia tidak tinggal di kota Shui Qing untuk waktu yang lama. Keesokan paginya, dia mengikuti lelaki tua itu dan yang lainnya kembali ke dermaga, naik perahu lagi, dan berangkat. Tentu saja, Qin Feng tidak sepenuhnya puas dalam waktu sesingkat itu. Setelah berjalan melalui kota Shui Qing, masih ada kota lain di depan. Sesekali, kapal dagang akan berlabuh untuk bermalam. Orang tua itu menepuk bahu Qin Feng dan berkata, Benar saja, setiap 10 hari berikutnya, kapal dagang akan berlayar ke dermaga dan berlabuh selama satu malam. Mereka akan berhenti dan melanjutkan perjalanan. Setelah setengah bulan, Qin Feng akhirnya tiba di daratan tepi laut di wilayah selatan. Kota kecil di tepi laut ini berbeda dengan kota-kota besar yang kita lewati dalam perjalanan. Sangat mirip dengan yang ada di wilayah timur. Jumlah penduduknya jauh lebih sedikit. Setelah tiba di Haikou, Qin Feng langsung turun dari kapal, mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki tua itu dan yang lainnya, dan datang ke kota Wanghai. Dia tidak tahu apa-apa tentang Wangyang. Tempat rahasia penglai terletak di laut dalam, dan lokasi spesifiknya tidak diketahui. Setelah menyewa gubuk di kota Wanghai, Qin Feng keluar dan berpikir untuk berjalan-jalan dan melihat-lihat. Kota Wanghai terletak tepat di sebelah laut, dalam beberapa langkah, Qin Feng melihat lautan tak berujung, luas dan luas, terbentang sejauh mata memandang. Dibandingkan dengan sungai Wolong yang lebih megah, permukaan laut tidak setenang permukaan sungai, ombaknya bergulung-gulung, bernyanyi tiada henti, dan menimbulkan suara air pasang yang merdu. Bau ini. Qin Feng berada di tepi pantai dan melihat para nelayan bertebaran menutup jaringnya, ia menarik nafas dalam-dalam, ombaknya seolah membawa bau yang aneh, baunya sangat menyegarkan. Pasir di bawah kakimu tampak seperti kerikil yang sangat halus. Setelah memelintir segenggam pasir halus, Qin Feng memandangi pohon yang tampak unik di sebelahnya, pohon laut itu tumbuh berbentuk melengkung, dengan benjolan besar di tengah-tengah pohon. Dalam beberapa hari berikutnya, Qin Feng pergi ke kota Wanghai untuk melihat-lihat, dia ingin memahami situasi di sini. Qin Feng menemukan bahwa ada juga beberapa master tongsuan yang tinggal di kota Wanghai. Mereka tidak terbiasa dengan tempat itu. Untuk menghindari masalah, dia tidak menyembunyikan kekuatannya. Master tongsuan itu sesekali melihatnya dari kejauhan, mengangguk dan pergi. Ada juga pasar di kota Wanghai. Konon ada banyak ramuan unik di tepi pantai seperti ramuan dalam siren. Ada juga banyak prajurit pelatihan fisik di sini. Tampaknya jauh lebih besar daripada kota-kota kecil di kota Wanghai. Wilayah Timur Berjalan ke Fangxi di kota Wanghai, Qin Feng mencium bau laut lagi. Para prajurit di sini bahkan mengeluarkan monster laut hidup. Mereka memasukkan monster laut ini ke dalam beberapa wadah dan mengisinya dengan air laut untuk dijual langsung. Namun, Qin Feng tidak tertarik dengan monster laut ini, makhluk tanpa tulang itu tampak mati rasa dan berminyak. Salah satu monster laut tanpa tulang itu panjang dan pipih, agak mirip ular, tapi lebih lembut dan tidak lincah. Ia tidak memiliki kepala atau ekor, seperti sepotong daging yang telah dipotong, perutnya memiliki tentakel kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan gerakannya sangat menjijikan. Ramuan di sini cukup menarik. Aku belum pernah memberitahumu sebelumnya. Bunga, cabang, dan daunnya semuanya lembut, mengambang di air, dan setengah buah spiritual tumbuh di tengahnya, dengan sedikit aura. Di pasar ini, Qin Feng juga melihat beberapa hal yang sangat dia minati, dan dia membeli banyak barang dengan uang. Dia memurnikan banyak ramuan, tetapi sejak kapal dagang berlabuh terakhir kali, Qin Feng menemukan bahwa, banyak orang di sini belum banyak yang mengetahui tentang obat mujarab yang ada di tangannya, karena, umumnya orang yang mengetahui obat hanya terdapat di rumah obat. Akibatnya, hanya sedikit yang bisa ia beli. Hei, ikan ini kelihatannya enak. Sambil berjalan, Qin Feng berhenti di suatu tempat dan melihat seorang prajurit pelatihan fisik menjual monster ikan aneh. Ikan-ikan aneh ini semuanya sama, seluruh tubuhnya berwarna putih keperakan, dan mulutnya memiliki gigi-gigi tajam yang rapat dan terlihat. Bah! Seekor ikan aneh melompat keluar dari tong raksasa, menggigit keras dengan mulutnya yang besar, dan ingin menyerang Qin Feng, tetapi sebelum Qin Feng dapat mengambil tindakan, ia ditampar ke dalam tong oleh prajurit pelatihan fisik. Senior, sepertinya kamu agak asing. Kamu baru saja sampai di sini kan? Ini ikan bertaring yang kutangkap di laut. Prajurit pelatihan fisik itu menyeringai dan berkata kepada Qin Feng sambil menampar ikan aneh yang gelisah ke dalam ember. Apakah ini ikan gigi taring? Kelihatannya garang. Ikan bertaring ini tidak takut dengan tekanan level tongsuannya, dan justru ingin menyerang dirinya sendiri, yang menunjukkan keganasannya. Hati Qin Feng bergerak. Saat kekuatannya meningkat, cakupan uang cincinnya menjadi semakin besar. Sekarang kolam spiritual kecil telah muncul di mata air spiritual. Dia sudah lama ingin menyimpan beberapa air di kolam spiritual ini. Bagaimana cara menjual ikan bertaring ini? Kalau harganya cocok, saya ambil semuanya. Berdasarkan pengalaman sebelumnya di pasar, Qin Feng berbicara dengan tenang. Senior, barang-barang kecil ini tidak mahal. Saya hanya punya selusin di sini dan beberapa di rumah. Totalnya ada lebih dari seratus. Kalau mau lebih, saya bisa kasih diskon. Murid pelatihan fisik ini mengutip harga yang sangat murah dibandingkan dengan monster dari wilayah timur. Qin Feng pasti bisa membeli semua ikan taring dari orang ini. Lingtan di ruang cincin hanya bisa menampung seratus ikan bertaring. Jika gerombolan ikan ini bisa dibudidayakan dan melaut di masa depan, mungkin akan lebih kuat dari kawanan lebah. Qin Feng membeli semua ikan bertaring secara langsung setelah mengumpulkannya di pasar. Dia mengikuti murid pelatihan fisik untuk mendapatkan sisanya. Masing-masing ikan bertaring ini memiliki kekuatan latihan fisik tingkat ketiga, dan harganya tidak terlalu mahal. Sambil berjalan, Qin Feng berpura-pura mengatakannya secara tidak sengaja. Senior, kota Wanghai kita berbeda dari tempat lain. Ada sirene dan monster yang tak terhitung jumlahnya di laut. Begitu jumlahnya terlalu banyak, harganya tidak akan naik. Namun, ramuan di sini agak mahal. Murid pelatihan fisik melihat bahwa Qin Feng sangat asing dengan tempat ini, jadi dia mulai menjelaskan keraguan Qin Feng dan bersikap murah hati. Di kota Wanghai, pejuang dari tempat lain kadang-kadang akan muncul, karena dekat dengan pelabuhan, dan banyak orang memasuki laut dari sini untuk menjelajahi dan mencari harta karun di pulau-pulau terpencil. Seseorang pernah pergi melaut dan menjadi kaya dalam semalam setelah kembali. Senior, banyak pulau terpencil di dekat sini telah dieksplorasi dan dijarah oleh orang lain. Sebaiknya Anda menjual peta laut sebelum melaut. Murid pelatihan fisik dari kota Wanghai berkata kepada Qin Feng, Setelah memasukkan lebih dari 100 ikan bertaring ke dalam ruang ring, Qin Feng mengeluarkan sebotol pil Dragon Tiger dan melemparkannya ke murid pelatihan tubuh bernama Cheng Yuanqing. Dia memiliki kesan yang baik tentang orang ini. Ini ramuan yang kami miliki di sana. Ini dapat membantu dalam budidaya Anda. Mungkin akan berguna bagi Anda juga. Qin Feng menjelaskan karena dia takut bocah ini bodoh. Terima kasih, senior. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang kota Wanghai, Anda selalu dapat datang dan bertanya kepada juniornya. Meskipun juniornya tidak cukup kuat, dia telah tinggal di tepi laut sejak dia masih kecil, dan dia tahu banyak tentangnya. Hal-hal di laut Cheng Yuanqing terkejut mengambil botol giyok yang dilemparkan oleh Qin Feng. Matanya menunjukkan kegembiraan kulit orang-orang kota Wanghai seperti mereka agak gelap, dan gigi mereka terlihat sangat putih ketika mereka tersenyum, yang membuat orang-orang sangat menyukainya. Setelah kembali ke rumah kecil yang dia sewa di kota Wanghai, Qin Feng memasuki ruang ring. Sejak dia dipromosikan menjadi tongsuan, setiap kali dia meningkatkan kekuatannya, kabut putih di ruang ring akan surut. Sekarang Qin Feng telah menjadi tongsuan. Di lantai tiga, ada medan spiritual tambahan di ruang ring, dan cakupan hutan juga meningkat pesat. Tentu saja, area yang paling banyak berubah adalah mata air spiritual, sebagian besar pegunungan dan tebing telah terlihat di sekitar mata air spiritual, dan kolam spiritual telah muncul di bawahnya. Sekelompok ikan bertaring berenang-renang di dalam lintan, sesekali melompat keluar dari air, mulut bertaringnya menggigit keras, begitu ganasnya hingga beberapa ikan bertaring bahkan saling bertabrakan. Makan itu, Qin Feng membuang sepotong besar daging monster laut sebelum jatuh ke air, ikan bertaring ini melompat keluar dan mulai menggigit. Berdebar! Terdengar suara yang keras, dan lebih dari selusin ikan bertaring menggigit potongan daging itu dengan erat, seolah-olah mereka tidak akan melepaskannya sampai mati, mereka jatuh dengan keras ke dalam lintan bersama dengan potongan daging tersebut, menyebabkan suara yang keras di dalam air. Ikan bertaring ini ganas sekali. Warna aneh muncul di mata Qin Feng. Dia pernah membudidayakan koloni lebah spiritual. Setelah seleksi yang cermat dan eliminasi yang paling cocok, sekarang ada lebih dari 50 ribu lebah di koloni tersebut, tetapi mereka semua memiliki rasa disiplin. Di bawah manajemen ratu lebah, terorganisir dengan baik. Namun tidak demikian halnya dengan ikan bertaring seratus ini. Demi memperbutkan potongan daging, mereka malah saling menggigit dengan jenisnya masing-masing, seekor ikan bertaring lemah ada yang kulitnya terkelupas. Jangan khawatir, masih ada lagi di sini. Qin Feng mengeluarkan lebih banyak potongan daging monster dan melemparkannya ke ikan bertaring ini. Potongan daging ini juga diberikan kepadanya oleh Cheng Yuanqing. Cheng Yuanqing menggunakan ini untuk memelihara ikan bertaring sebelumnya. Ikan bertaring ini tidak seperti segerombolan lebah, di mana terdapat ratu lebah yang menakuti spesies serupa lainnya. Sekarang mereka benar-benar tidak memiliki pemimpin. Saya harus memilih raja ikan dan fokus membudidayakannya, sehingga saya bisa pimpinlah ikan bertaring tajam ini. Cukup menarik menyaksikan ikan-ikan bertaring ganas ini bersaing memperebutkan makanan, Qin Feng melemparkan potongan daging ke dalam lingtan sambil mencari calon raja ikan di antara ikan-ikan tersebut. Hei, yang ini lumayan bagus. Jauh lebih besar dari ikan bertaring lainnya. Kalau sedang mengambil potongan daging, ikan bertaring lain jarang keluar ke mulutnya untuk mengambil makanan. Layak untuk dibudidayakan. Tak butuh waktu lama bagi Qin Feng untuk menemukan sasarannya, ia langsung memberi tanda pada tubuh ikan unik bergigi taring ini agar mudah dibedakan nantinya. Calon raja ikan bodoh itu tiba-tiba diserang, ia membuka mulutnya yang besar dan berputar-putar dengan ganas di dalam air, seolah-olah sedang mencari sesuatu, seperti anjing ganas, dan mengeluarkan suara yang mengancam dari mulutnya. Wajah besar, kamu juga lumayan. Melihat wajah besar terbang di sampingnya, menyaksikan ikan bergigi taring bersaing memperebutkan makanan dengan penuh minat, Qin Feng memujinya, setelah tongshuan, setiap kali kekuatan wajah besar meningkat, ukurannya mulai menyusut. Pada periode waktu berikutnya, Qin Feng membeli peta laut di pasar di kota Wanghai. Pada saat yang sama, melalui Cheng Yuanqing, dia juga mengetahui banyak tentang alam rahasia penglai. Bagaimanapun, kota Wanghai berada tepat di dekatnya. Pantai mereka juga mengetahui banyak berita, dan pada saat yang sama, alam rahasia penglai bukanlah rahasia bagi mereka. Alam rahasia penglai terletak jauh di dalam lautan dan sulit dijangkau oleh orang awam, merupakan pulau besar di laut dalam, selain alam rahasia penglai, Cheng Yuanqing juga menyebutkan dua pulau lainnya. Ketiga pulau ini adalah tiga pulau terbesar di lautan. Ada beberapa kekuatan yang ditempatkan di pulau-pulau tersebut. Tentu saja, ada juga banyak penggarap biasa. Namun, tanah spiritual dan industri lain di pulau-pulau tersebut semuanya dikontrol dengan kuat oleh kekuatan di pulau-pulau. Tentu saja, selain ketiga pulau besar tersebut, masih banyak pulau-pulau lain di laut dalam yang dihuni manusia, namun pulau-pulau tersebut tidak bisa dibandingkan dengan tiga pulau besar di laut dalam. Ada pohon pencerahan berumur ribuan tahun yang tumbuh di Pulau Penglai. Dikatakan bahwa ketika budidaya Anda mencapai kemacetan, Anda dapat dengan mudah menerobos dengan berlatih di bawah pohon pencerahan ini. Mengingat berita yang dia tanyakan, Qin Feng terkejut, sungguh menakjubkan harta karun pohon pencerahan yang telah tumbuh selama ribuan tahun? Ramuan mana yang dapat membantu pejuang menerobos kemacetan yang sangat berharga? Bahan spiritual yang digunakan untuk menyempurnakan ramuan ini sangat berharga dan hanya dapat ditemukan tetapi tidak dapat ditemukan. Dan pohon pencerahan ini dikatakan bahkan digunakan oleh para master yang menghadapi kemacetan alam tongsuan. Berlatih di bawah pohon dapat memperoleh beberapa manfaat dan meningkatkan peluang terobosan. Namun, pohon pencerahan ini telah lama ditempati oleh kekuatan-kekuatan di pulau itu. Di belakang kekuatan-kekuatan itu, ada tuan-tuan yang luar biasa. Selama bertahun-tahun, pohon ini telah sepenuhnya ditempati oleh kekuatan-kekuatan di pulau itu, sehingga menyulitkan orang luar untuk mendapatkan akses ke sana. Desa ini. Waktu berlalu sangat cepat. Dalam sekejap, Qin Feng telah berada di kota Wanghai selama lebih dari sebulan. Dia sudah mengetahui hampir semua yang perlu dia ketahui. Selama periode ini, dia menggunakan ramuan di ruang cincin untuk membuat ramuan dan mengedarkan ramuan ini melalui tangan Cheng Yuan Qing. Pada awalnya, para prajurit di kota Wanghai tidak terlalu menerima ramuannya. Lagi pula, mereka jarang melakukan kontak dengannya. Ramuan itu ditanam, tetapi kemudian, setelah seseorang menemukan efek ramuan itu, mereka mulai merampoknya. Dengan menggunakan ramuan ini, Qin Feng menukar ramuan dalam monster laut yang tak terhitung jumlahnya. Ada begitu banyak monster laut di lautan, dan monster laut di tingkat pemurnian tubuh tidak ada habisnya. Ada beberapa yang tidak bisa dia bunuh tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Merasa Begitu monster-monster di laut ini meninggalkan air, kekuatan mereka akan berkurang. Mengandalkan kelemahan ini, para prajurit di kota Wanghai telah merangkum metode yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuh mereka. Hal ini juga mengakibatkan harga ramuan dalam siren menjadi sangat rendah di kota Wanghai. Dalam lebih dari sebulan, Qin Feng mengumpulkan ramuan iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan dia menggunakan semua ramuan iblis ini untuk membudidayakan ikan bertaring. Oleh karena itu, kekuatan ikan gigi taring di ruang cincin telah meningkat pesat, raja ikan kini telah mencapai pemurnian tubuh tingkat ke-8, dan ikan gigi taring lainnya juga telah mencapai pemurnian tubuh tingkat ke-7 dan ke-6. Selain ramuan dalam siren, Qin Feng juga menukar beberapa ramuan iblis dari hewan di pulau-pulau terpencil di laut, sebagian besar ramuan iblis ini dia lemparkan ke wajah besar. Wajah besar memiliki kualifikasi yang paling buruk dan membutuhkan bantuan pil iblis bahkan lebih dari harimau pemecah angin. Kota Wanghai dekat dengan Haikou, dan seringkali ada kapal dagang yang datang dan pergi. Namun sebagian besar kapal dagang ini tidak akan berlayar ke laut dalam, jika mereka tinggal di Haikou untuk jangka waktu tertentu, kapal dagang ini akan berbalik dan kembali. Setelah menunggu lebih dari sebulan, Qin Feng akhirnya menunggu kapal dagang yang menuju laut dalam, dia sudah lama tinggal di kota Wanghai hanya untuk menunggu kesempatan seperti itu. Meski kapal dagang ini tidak menuju ke tiga pulau besar di laut dalam, Qin Feng tetap maju untuk bernegosiasi, berharap bisa menaiki kapal dagang ini dan berlayar ke laut dalam. Ranah rahasia penglai di kota Wanghai, sebelumnya tak seorang pun di Tiongkok yang pernah melihat penglai legendaris dengan mata kepala sendiri, dan deskripsinya mungkin agak berbeda dari fakta. Namun pulau-pulau di laut dalam dekat dengan penglai, dan berita di sana lebih dapat dipercaya. Oke, berlayar di laut ini sangat berbahaya. Banyak kapal dagang diserang oleh monster laut yang kuat, mengakibatkan kapal karam dan korban jiwa. Dengan Tongsuan Anda, kami juga dapat memiliki perlindungan lebih. Seorang lelaki tua bernama Tongsuan di kapal dagang mengangguk setuju, dan setelah membiarkan Qin Feng naik ke kapal, dia mengobrol dengan Qin Feng tentang berlayar di laut, dan sikapnya sangat lembut. Pantas saja kapal dagang ini terlihat begitu besar dan kokoh. Ternyata itu adalah aliansi pedagang. Mereka mengawal barang-barang tersebut untuk diperdagangkan di berbagai pulau di laut dalam. Qin Feng tidak akrab dengan orang-orang di kapal, dan dia tidak tertarik untuk bergaul dengan mereka, setelah memahami beberapa informasi dasar, dia datang ke geladak dan melihat ke laut yang jauh tanpa terlihat akhir. Tentu saja, orang-orang di aliansi bisnis tidak akan mempedulikannya, orang tua Tongsuan setuju untuk membiarkan dia naik kapal tanpa memungut biaya apapun, tetapi sebagai imbalannya, Qin Feng harus membantu ketika dia bertemu monster laut selama perjalanan. Di kejauhan, laut biru dan langit putih cerah membentuk garis di kejauhan. Angin laut yang kencang bertiup ke tubuh Qin Feng, menarik jubahnya ke belakang dan berayun mengikuti angin seperti layang-layang. Dengan suara angin yang meniup jubah, ada juga lautan samar di ujung hidungnya. Rasanya unik, perasaan ini sangat menyenangkan. Ya, ya. Beberapa burung laut berwarna putih terbang di atas kapal dagang, semuanya berwarna putih, dengan lekuk tubuh yang sempurna dan suara yang merdu, berputar-putar di depan kapal dagang, terbang menjauh dan mundur dari waktu ke waktu. Laut tidak pernah tenang, ombaknya bergejolak, kapal dagang naik turun, membuat orang sedikit goyah. Namun, Qin Feng kini menjadi penguasa Tongsuan. Ia menggunakan gravitasi untuk menstabilkan tubuhnya dan berdiri tegak. Saya mendengar dari Cheng Yuanqing bahwa beberapa orang luar akan pusing saat pertama kali naik perahu, dan mereka bahkan mungkin menderita muntah-muntah, depresi mental, dan gejala lainnya, tetapi Qin Feng merasa dia sangat mudah beradaptasi. Hahaha. Semburan tawa keras datang dari sampingnya, yang membuat Qin Feng kembali sadar. Dia mengerutkan kening dan melihat kedua Tongsuan yang sedang tertawa tidak jauh darinya. Kedua Tongsuan ini bukanlah anggota aliansi pedagang, melainkan ahli yang diundang oleh aliansi pedagang untuk mengawal pelayaran ini. Qin Feng diganggu oleh mereka, dan segera kehilangan minat, dan kepalanya terasa sedikit pusing. Dia tidak peduli mengapa kedua orang itu tertawa, dan langsung kembali ke ruangan yang ditugaskan kepadanya oleh aliansi pedagang. Di kapal dagang ini, ada lelaki tua Tongsuan yang memimpin aliansi pedagang, dan dua tuan Tongsuan yang diundang untuk mengawalnya. Selain penganut taunya sendiri, total ada empat Tongsuan. Selama dia tidak bertemu yang sangat kuat, si Rene, mungkin tidak akan ada masalah. Dia memasuki ruang ring dengan nyaman. Kapal dagang itu teromba ngambing di laut selama lebih dari 10 hari. Kondisi Qin Feng agak buruk. Tanda-tanda yang dikatakan Cheng Yuan Qing diverifikasi satu persatu pada dirinya. Untungnya, cuaca tenang dan semuanya baik-baik saja selama lebih dari 10 hari tidak ada yang pantas untuk tindakannya. Tempatnya. Namun, Qin Feng merasakan rasa jijik terhadap dua tuan Tongsuan yang diundang oleh aliansi pedagang. Kedua orang tersebut sering berbicara dan tertawa keras seolah-olah tidak ada orang di sekitar, dan suara mereka memekakan telinga. Awalnya, Qin Feng tidak merasa tidak nyaman pada awalnya, tetapi dia sangat berisik oleh suara kedua orang itu sehingga dia sakit kepala dan menjadi semakin jengkel. Bahkan ketika dia memasuki ruang ring untuk beristirahat, dia bisa dibangunkan oleh dua orang ini. Jadi dia memandang kedua orang itu dengan sedikit rasa dingin di matanya, dan kedua orang itu secara alami menyadarinya, dan mereka juga tidak memandangnya dengan baik. Saya mendengar dari orang-orang di aliansi pedagang bahwa kita akan segera tiba di Pulau Pingshan. Ada cabang aliansi pedagang di pulau itu, dan itu juga merupakan tujuan kapal dagang ini. Meski Pulau Pingshan tidak sebesar penglai, namun tetap bisa dianggap pulau besar. Ada lebih dari 100 ribu orang di pulau itu. Saya tidak tahu apa perbedaan antara pulau ini dan kota Wanghai. Qin Feng sedikit penasaran dengan Pulau Pingshan. Pada hari ini, kapal dagang berlayar ke wilayah laut yang kosong dan tidak berpenghuni, Qin Feng menemukan bahwa dua suara yang mengganggu itu akhirnya berhenti, dan dia memutuskan untuk beristirahat dengan baik. Memasuki ruang cincin dengan jiwanya, Qin Feng langsung memasuki kondisi penyembuhan. Bang-bang-bang! Tidak lama kemudian, ada suara berisik lain yang membangunkan Qin Feng. Qin Feng mengerutkan kening dan mendorong pintu dengan kesal ke arah sumber suara. Kali ini, suara itu bukanlah suara dua tongsuan yang berbicara, tetapi sesuatu seperti suara itu dari semacam pertarungan. Lurofer, Boyuan, apa yang kalian berdua lakukan? Tidak ada yang baik di kapal dagang ini. Jika kalian menginginkannya, ambil saja semuanya. Mengapa repot-repot menyakiti orang lain? HMPH! Pencuri tua dari keluarga Kiu, berhenti bicara omong kosong dan serahkan bocah itu Kiu Rulong, dan kami bisa mengampuni nyawamu. Saat dia mendekat, Qin Feng mendengar bahwa lelaki tua tongsuan dari Merchant Alliance sedang menghadapi dua tuan tongsuan yang diundang oleh Merchant Alliance, beberapa anak dari Merchant Alliance dipenggal di baju besi kapal. Paman kamu, mereka di sini bukan untuk mencari barang. Keduanya di sini hanya untukku. Kamu bukan tandingan mereka. Biarkan aku lewat. Di belakang Kiu Lianyo, seorang pemuda tampan menghela nafas dan ingin melepaskan lengan lelaki tua itu dan berjalan mendekat, Jika tidak, semua orang di aliansi bisnis akan berlumuran darah. Qin Feng telah bertemu pria ini beberapa kali sebelumnya. Selain penampilannya yang luar biasa, tidak ada yang istimewa dari dia. Dia memiliki kepribadian santai yang sama seperti murid biasa di aliansi pedagang. Tuan kecil, aliansi pedagang berseru lagi dan lagi. Qin Feng, apakah kamu berani membunuh dua pencuri ini bersamaku? Setelah itu, aliansi bisnis Kiu kami akan sangat berterima kasih. Selama aliansi bisnis kami dapat melakukannya, jika Anda mengusulkannya, kami, aliansi bisnis Kiu, akan melakukannya yang terbaik untuk mencapainya. Tiba-tiba, mata Kiu Lianyo berbinar saat melihat Qin Feng datang. Murid-murid muda di aliansi pedagang, termasuk tuan muda, yang wajahnya penuh kesedihan dan kemarahan, semuanya berseri-seri dengan harapan muncul di mata mereka. Namun, beberapa ragu-ragu. Nilai orang ini tampaknya tidak jauh lebih tua dari mereka. Meskipun orang setingkat ini sudah menjadi tongsuan, tapi bisakah dia menghadapi dua pembunuh ganas itu? Nak, aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain, jika tidak, tidak ada gunanya mengorbankan nyawa untuk seseorang yang tidak ada hubungannya dengan itu. Tempat ini tidak terlalu jauh dari Pulau Pingshan. Kamu bisa naik perahu kecil dan kamu akan segera tiba di sana. Mendayung ke sana. Luhu, salah satu boyuan berkata kepada Qin Feng, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh orang lain. Mengapa kamu berbicara begitu banyak dengan bocah ini? Aku telah memperhatikannya selama beberapa hari, dan sorot matanya membuatku sangat tidak senang. Hari ini kita akan melakukannya bersama tanpa henti. Luhu memandang Qin Feng dan berkata dengan nada sinis. Boyuan mengerutkan kening, tetapi tidak banyak bicara. Keduanya berada di tongsuan tingkat ketiga. Bukan tugas yang sulit untuk berurusan dengan lelaki tua dan anak laki-laki di tongsuan tingkat kedua. Dia hanya meminta Qin Feng untuk pergilah sekarang, aku tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Berangkat dengan perahu? Apakah kamu melakukannya denganku? Qin Feng tertawa dengan marah. Macan kecil Qin Feng membalikan tangannya dan langsung memanggil harimau angin patah dari ruang ring. Sekarang harimau angin patah juga telah mencapai tongsuan tingkat ketiga. Garis keturunannya telah kembali ke nenek moyangnya dan kekuatannya sangat menakutkan. Mengaum Harimau angin patah keluar dari ruang ring. Sedikit bersemangat, ia mengangkat lehernya dan merong ke langit, mengejutkan semua orang. Saat berikutnya, ia segera muncul di depan Lorofer. Po Feng Tiger saat ini sebenarnya satu poin lebih tinggi dari Lorofer. Ia menundukkan kepalanya dan menatap Lorofer dengan sepasang mata raksasa. Selama mulutnya terbuka, ia bisa langsung menggigit kepala Landrofer. Harimau angin patah awalnya dikenal karena kecepatannya dan garis keturunannya telah kembali ke nenek moyangnya. Itu seperti hantu. Bahkan Qin Feng pun kesulitan mengetahui keberadaannya. Ia baru saja mengaum di sampingnya, tetapi sekarang ia berdiri di sana, di depan Landrofer. Setetes keringat dingin turun dari dahi lulu, dan dia bahkan tidak berani bernapas, boyuan tertegun, dia tercengang. Anak ini berasal dari garis keturunan pengendali binatang. Iblis Tongsuan ini sangat kuat. Mundur, kita bukan tandingannya. Boyuan berteriak pelan. Dia berbalik sambil melarikan diri. Siapa anak ini? Dia sebenarnya mampu mengendalikan setan besar Tongsuan. Jika dia bergabung dengan binatang buas ini, siapa yang bisa menyaingi dia di level yang sama? Dengeng dengungan. Tiba-tiba monster lebah besar muncul di hadapan Boyuan dan menghalangi jalannya, lebah raksasa ini berwarna emas dan terlihat sangat tidak menyenangkan untuk dihadapi. Mata Boyuan langsung melebar, iblis Tongsuan yang lain. Meskipun lebah raksasa ini hanya memiliki kekuatan setingkat Tongsuan, itu cukup untuk mengejutkannya. Sebenarnya ada seorang murid muda dari alam Tongsuan yang bisa mengendalikan dua monster Tongsuan sendirian. Monster macam apa yang mengendalikan binatang seperti ini? Kualifikasi? Dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan melirik Qin Feng. Wajah besar itu memandang Boyuan dengan tenang, mata serangganya memantulkan sosok Boyuan yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang ia sudah bisa melihat rasa jijik di mata Boyuan. Tiba-tiba, tubuhnya sedikit bergetar, dan awan bubuk emas muncul, bersinar luar biasa di bawah sinar matahari. Dengeng dengungan. Dengeng dengungan. Awan bubuk emas perlahan menghilang, dan pasukan lebah spiritual yang padat muncul darinya, mereka semua mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan serangkaian suara yang membuat jantung berdebar-debar. Wuhu! Sebelum Boyuan sadar, jarum beracun yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, Boyuan berubah menjadi mayat. Ketika dia meninggal, dia bahkan tidak punya waktu untuk membuka matanya. Tutup! Setelah menyelesaikan Boyuan, Qin Feng langsung mengambil tindakan dan membunuh Land Rover bersama Po Fenghu, meski Land Rover ini memiliki segala macam kemampuan, namun pada akhirnya ia meninggal secara tragis. Setelah menyimpan tas penyimpanan kedua orang itu, Qin Feng sangat santai. Dia bahkan berpikir bahwa dia akan bisa tidur nyenyak beberapa malam di masa depan, dan dia merasa sedikit senang memikirkannya. Orang-orang muda dalam aliansi bisnis berpaling. Beberapa gadis sedikit takut, tetapi lebih banyak dari mereka yang membuka mulut dan tidak bisa berkata-kata. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka mengira Qin Feng mungkin bisa melawan kedua orang ini dan bergabung dengan mereka untuk mengusir mereka, tetapi tidak ada yang mengira Qin Feng akan membunuh kedua orang ini di tempat tanpa sedikitpun perlawanan. Setelah membunuh dua luhu, Qin Feng tidak berbicara, dia berbalik dan menemukan bahwa beberapa murid muda dari Merchant Alliance takut untuk melihatnya dan menundukan kepala. Qin Feng menguap dan berjalan langsung ke rumah kecilnya dengan perahu. Dia tidak mengatakan apapun kepada orang-orang ini. Adapun hadiah yang dikatakan orang tua Tong Xuan, dia tidak terburu-buru. Dia tidak memikirkannya sekarang. Apa? Orang-orang di aliansi bisnis sangat diam karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Semua orang linglung sejenak. Mereka tidak menghentikan Qin Feng dan semua tetap di tempat mereka berada. Setelah membawa harimau pemecah angin dan kawanan lebah kembali ke ruang ring dan melakukan peregangan, Qin Feng mendorong pintu hingga terbuka dan tertidur. Dalam beberapa hari berikutnya, Qin Feng menemukan bahwa bahkan makanannya sendiri tampak jauh lebih enak. Dia kadang-kadang berjalan-jalan di kapal, dan beberapa murid aliansi pedagang akan sedikit panik ketika mereka melihatnya. Beberapa bahkan menjadi mengeraskan hati ketika dia lewat. Oleh Senior, aliansi pedagang Q kita bisa menemukan tiga resep obat mujarab yang Anda sebutkan, tapi ini harus menunggu sampai kita tiba di darat sebelum kita bisa mengaturnya untuk senior. Tuan muda Q, Pak Tua Tong Xuan dan Qin Feng berjalan perlahan di atas perahu, berbicara sambil berjalan. Ekspresi Q Rulong wajar. Qin Feng memperhatikan bahwa bahkan Q Lianyo memandangnya dengan rasa takut, tetapi Q Rulong tenang dan tenang. Sehari sebelumnya, Qin Feng bertanya kepadanya bahwa dia membutuhkan ramuan yang dapat membantu budidaya pada tingkat di atas Tong Xuan. Dikali ini, Q Rulong datang untuk memberinya jawaban. Kalau begitu, mari kita bicarakan setelah kita sampai di darat. Saya tidak terburu-buru tentang resep ini. Melihat titik hitam kecil di kejauhan, Qin Feng berkata dengan tenang, Pulau Ping Shan sudah terlihat dengan mata telanjang, dan tidak akan lama lagi dia bisa mendarat. Itu bagus, tapi saya tidak tahu apa rencana senior Anda di masa depan. Apakah Anda akan tinggal di Pulau Ping Shan secara permanen? Hati Q Rulong tergerak dan dia bertanya. Saya belum memikirkan hal ini, tapi saya harus tinggal di Pulau Ping Shan untuk sementara waktu. Qin Feng mengerutkan kening dan menjawab. Saya ingin tahu apakah senior Anda ingin menamai saya, Aliansi Pedagang Q, dan menjadi penatua yang memuja. Saya tidak perlu melakukan apapun. Saya hanya perlu menyebutkan nama saya di Aliansi Pedagang. Kami akan memberikan persembahan setiap bulan. Jika senior ingin pergi, kami, Aliansi Bisnis Q, tidak akan menghentikannya. Setelah melihat kekuatan Qin Feng, Tuan Muda Aliansi Pedagang Muda ingin merekrut. Dia berbicara dengan hati-hati dan sedikit bersemangat. Dari kelihatannya, Qin Feng tidak jauh lebih tua darinya, tetapi dia memiliki kekuatan yang begitu kuat. Hihi agak penasaran dengan Qin Feng, dan juga memiliki rasa hormat yang bahkan tidak dia sadari. Persyaratan yang diusulkan oleh Tuan Muda Aliansi Pedagang sangat murah hati. Qin Feng setuju setelah memikirkannya sebentar. Dia tidak akrab dengan Pulau Ping Shan, dan akan sangat bermanfaat baginya untuk menjadi pemuja nominal Pulau Ping Shan. Aliansi Pedagang Bintik hitam kecil di kejauhan semakin besar dan besar, dan penampakan Pulau Ping Shan secara bertahap muncul di depan Qin Feng. Dia akan mendarat di pulau itu. Orang-orang di kapal dagang sangat senang, dan terdengar suara tawa terdengar dari waktu ke waktu. Setelah melangkah ke Pulau Ping Shan, Qin Feng tinggal di pulau itu di bawah pengaturan Aliansi Pedagang, dia tidak mengenal orang-orang ini dan tidak punya apa-apa untuk dikatakan, jadi dia hanya berkeliaran di sekitar pulau pada hari kerja. Ia menemukan bahwa tidak ada yang istimewa dari Pulau Ping Shan. Itu hanya kota Wanghai yang dikelilingi oleh laut. Namun, wilayah pulau ini tidak kecil. Bagaimanapun, Pulau Ping Shan dapat menampung lebih dari 100 ribu orang. Beberapa hari kemudian, Qiu Rulong mengirimkan tiga resep ramuan, serta beberapa ramuan yang perlu digunakan dalam ramuan tersebut, ramuan yang terlibat dalam ramuan ini semuanya unik di laut, dan Qin Feng tidak mengenalnya. Selain itu, ia juga mengirimkan token yang dapat digunakan untuk membeli beberapa ramuan, senjata ajaib, dan item lainnya dengan harga murah di Aliansi Bisnis. Dia sangat tertarik dengan ramuan yang belum pernah dia lihat sebelumnya, tetapi Qiu Rulong belum mengumpulkan semua ramuan di dalam ramuan itu. Ketika dia pergi, dia berbisik bahwa beberapa tetua pemuja dari Aliansi Pedagang Q mungkin memiliki ini di tangan mereka. Obat mujarab yang hilang. Tetapi mereka semua menyembunikannya dengan sangat rapat. Ketika saya bertanya tentang hal itu, mereka semua mengatakan tidak ada hal seperti itu. Saya tidak memiliki apapun di tangan saya yang dapat membuat jantung mereka berdebar kencang. Qiu Rulong berkata secara misterius bahwa seorang murid muda dari Aliansi Pedagang secara tidak sengaja menemukan beberapa petunjuk. Baiklah, aku akan memikirkan solusinya. Qin Feng merenung sejenak dan menganggup dengan berat. Dia masih bisa berlatih tanpa bantuan ramuan, tetapi kualifikasinya sangat buruk. Tanpa ramuan, tingkat peningkatannya akan sangat lambat. Sejak saat itu, Qin Feng mulai berkeliaran di sekitar pulau. Menurut berita yang dikirim oleh Qiu Rulong, dia tanpa malu-malu mendekati beberapa tetua yang diabadikan dan berpura-pura bertemu dengannya secara kebetulan. Para tetua yang diabadikan tidak mengenalnya dengan baik dan sedikit tidak sabar. Apakah kamu punya rumput roh penyu di sini? Jika tidak, benihnya cukup. Aku bisa menukarnya denganmu dengan Yuhang Dan. Apa itu Yuhang Dan? Pernahkah kamu mendengarnya? Ini adalah pil yang membantu Master Tong Xuan dalam budidaya mereka. Pil ini dapat sangat meningkatkan kecepatan budidaya Master Tong Xuan. Sangat jarang. Setelah bertemu satu sama lain secara kebetulan, Qin Feng akhirnya mengganti pil Yuhang miliknya, meski orang-orang ini belum pernah melihat berbagai pil di tangannya, mereka memiliki penglihatan yang jelas dan secara alami dapat melihat hasiat dari pil Yuhang. Segera, Qin Feng akhirnya mengumpulkan semua ramuan di dalam ramuan itu, dia menyisihkan bidang spiritual di ruang cincin khusus untuk mengolah ramuan baru ini. Obat mujarab yang ada di laut ini semuanya memiliki bentuk yang aneh, misalnya rumput roh penyu yang bentuknya seperti cangkang penyu, sangat aneh. Beberapa dari ramuan ini perlu ditanam di dalam air, dan beberapa harus dekat dengan air. Qin Feng membutuhkan banyak waktu untuk menempatkan semuanya. Dia memeriksa informasi di aliansi bisnis dan mencari masalah yang perlu dilakukan. Diperhatikan dalam mengolah ramuan ini jelajahi sendiri. Tapi sepertinya tidak banyak penelitian tentang budidaya ramuan di sini, dan informasinya terbatas, Qin Feng hanya bisa menjelajahinya sendiri secara perlahan. Untungnya, Qin Feng akhirnya berhasil mengolahnya dengan mengandalkan medan spiritual dan kolam spiritual dengan aura yang kaya di ruang cincin. Namun ramuan berbentuk aneh ini tidak seindah ramuan wilayah timur, dilihat dari kejauhan, area cangkang kura-kura yang luas, dan benda-benda aneh lainnya agak menakutkan untuk sementara waktu. Bisakah benda-benda ini benar-benar digunakan untuk memurnikan ramuan? Seiring berjalannya waktu, ramuan ini matang dengan cepat, dan Qin Feng mulai mencoba membuat ramuan. Ikan bertaring di Lingtan juga telah meningkat pesat saat ini. Yu Heng dan milik Qin Feng kini menjadi terkenal di Pulau Ping Shan. Setiap kali dikeluarkan akan menyebabkan terburu-buru dan dijual dengan harga setinggi langit. Tidak nyaman bagi Qin Feng untuk mengeluarkan terlalu banyak. Obat mujerab yang digunakan untuk memurnikan Yu Heng dan semuanya ditanam di ruang cincinnya. Dia mengeluarkan terlalu banyak dan sulit untuk dijelaskan. Ramuan dalam monster laut yang tak terhitung jumlahnya yang ditukar dengan Yu Heng dan semuanya digunakan oleh Qin Feng untuk membudidayakan ikan bertaring, kekuatan ikan bertaring meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Sedangkan untuk alam rahasia penglai, Qin Feng juga belajar banyak tentangnya. Alam rahasia penglai baru akan terbuka lima tahun kemudian, hanya mereka yang memegang surat undangan ke alam rahasia yang bisa memasukinya ketika dibuka. Selain itu, ada beberapa batasan di alam rahasia ini, hanya orang luar biasa dan di bawahnya yang dapat memasukinya, dan makhluk luar biasa akan diblokir dari alam rahasia. Namun berbagai harta karun yang terdapat di alam rahasia membuat hati makhluk luar biasa heboh, dulu ada seorang kultifator biasa yang mendapatkan hal-hal baik di alam rahasia, namun ketika mereka keluar dari alam rahasia, mereka diburu oleh kekuatan di alam rahasia. Pulau Menggunakan ramuan aneh ini untuk membuat ramuan tidak sesulit yang dibayangkan Qin Feng. Seperti kata pepatah, metode pemurnian ketiga ramuan ini tidak banyak berubah. Dengan tingkat alkimia Qin Feng saat ini, tidak butuh waktu lama untuk menyempurnakan ketiga jenis ramuan tersebut. Pil Hao Yuan, ini adalah pil yang dapat membantu mempercepat budidaya tongsuan tingkat ketiga ke tingkat kelima. Badan pil berbentuk bulat, dengan pola emas dengan latar belakang putih, dan pola awan. Hui Yuan Den, menurut keterangan di resep, obat ini adalah tonik yang hebat. Dapat menutupi kekurangan ki dan darah. Penggunaan jangka panjang bahkan dapat mengatur luka dalam dan menguatkan tubuh. Pil pemantau roh dapat membuat para pejuang kehilangan semua pikiran yang mengganggu dan memasuki kondisi konsentrasi. Pil ini juga dapat meningkatkan kecepatan kultivasi dan bahkan membantu menerobos kemacetan. Namun, berbagai materi spiritual yang digunakan untuk menyempurnakan pil pemantau roh adalah sangat langka, dan itu juga membutuhkan sepotong pencerahan. Saya hanya memiliki tiga daun dari pohon di tangan saya, dan saya tidak akan dapat memurnikannya di masa depan. Daun pohon pencerahan terlalu langka. Saya tidak tahu dari mana penatua Jiang mendapatkan daun pohon pencerahan. Penatua Jiang sama dengan dia. Dia adalah penatua dari aliansi pedagang Kiu. Kekuatannya berada di tingkat kedua tongsuan. Dia memiliki banyak hal aneh di tangannya. Sebagian besar pil Yuheng yang dikeluarkan Qin Feng digantikan oleh orang ini. Pohon pencerahan ini telah tumbuh selama ribuan tahun. Seharusnya ada banyak daun dalam satu pohon. Jika saya punya kesempatan, saya akan mendapatkannya. Maka penatua Jiang pasti akan memiliki lebih dari satu di tangannya. Setelah meminum pil Haoyuan, Qin Feng mulai berlatih tanpa gangguan apapun. Untuk waktu yang lama, Qin Feng seperti ini. Setelah menyempurnakan ramuan, dia mulai berlatih. Alam rahasia penglai tidak akan dibuka selama lima tahun lagi, dan dia tidak terburu-buru. Sebelum itu, dia harus memikirkan strategi yang sangat mudah. Kekuatan di pulau penglai sangat kejam dan ganas. Jika Anda tidak berhati-hati, bahkan jika Anda membawa sesuatu dari alam rahasia, pada akhirnya akan jatuh ke mulut serigala dan harimau ini. Waktu berlalu hari demi hari, dan hari-hari di pulau Ping Shan sangat tenang dan santai, kadang-kadang Qin Feng berkeliaran di sekitar pulau dan meniupkan angin laut. Di pulau ini, dia hanya mengenal Qiu Rulong dan penatua Jiang dibandingkan dengan penatua Jiang, Qin Feng memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Qiu Rulong. Setelah bergaul lama, Qin Feng menemukan bahwa Qiu Rulong memiliki pikiran kekanak-kanakan dan seringkali memiliki beberapa ide fantastis, omong-omong, dia bahkan lebih muda dari Qin Feng. Qiu Rulong berinisiatif untuk berteman dengan Qin Feng, seringkali membawakan beberapa barang baik untuk dibagikan dengannya, atau mengundang Qin Feng kejamuan makan yang diadakan oleh beberapa kekuatan pulau, dan Qin Feng tentu saja tidak akan menolak kebaikannya. Dalam benak Qin Feng, dia memiliki kesan yang sangat baik terhadap orang ini, dia tidak terlalu memikirkan tingkat pelatihan fisik orang ini dan menganggap Qiu Rulong sebagai teman. Sedangkan untuk penatua Jiang, mengenalnya sepenuhnya karena seringnya transaksi di antara mereka berdua. Bahkan orang yang tidak mengenalnya sekarang pun mengenalnya. Mengenai penatua Jiang, Qin Feng juga sedikit penasaran apakah ini orang itu masih memegang sesuatu di tangannya, benda aneh apa? Pada hari ini, Qiu Rulong bergegas dan meminta bantuan Qin Feng. Saya sekarang telah mengetahui detail dari dua tuan tongsuan yang menyerang kapal dagang saya saat berlayar di laut. Kedua orang itu adalah anggota keluarga Bai di Pulau Pingshan. Keluarga Bai? Qin Feng telah tinggal di Pulau Pingshan untuk waktu yang lama, jadi dia secara alami tahu siapa keluarga Bai. Keluarga Bai adalah kekuatan lama terkuat di Pulau Pingshan, dan mereka biasanya memiliki beberapa masalah dengan aliansi bisnis keluarga Qiu. Ketua aliansi pedagang Qiu tidak berada di Pulau Pingshan, tetapi Pulau Pingshan juga sangat penting bagi aliansi pedagang, Qiu Rulong, sebagai pemimpin muda aliansi pedagang, juga dikirim untuk mengelola tempat ini. Saat mereka berlayar di laut hari itu, kedua luhu tidak ingin merampas kekayaan, melainkan hanya ingin membunuh Qiu Rulong dan merenggut nyawa pemimpin muda aliansi pedagang, konon orang dari Bai ini keluarga juga diharapkan oleh Qin Feng. Aliansi bisnis Qiu telah berkembang sangat pesat di Pulau Pingshan, dan pertumbuhan pesatnya telah membahayakan keluarga Bai, kekuatan terkuat di Pulau Pingshan. Pada waktunya, hak keluarga Bai untuk berbicara tentang Pulau Pingshan dan pasti akan jatuh ke tangan keluarga Qiu. Ada lima master tongsuan di keluarga Bai, salah satunya telah mencapai tongsuan tingkat kelima, dan empat lainnya semuanya berada di tongsuan tingkat ketiga. Aliansi bisnis kami saat ini memiliki empat tetua pemuja, tetapi salah satunya berasal dari aku, Qiu para master yang dikirim oleh keluarga master klan telah mencapai tongsuan tingkat enam, dan mereka tidak takut menghadapi keluarga Bai. Qiu Rulong berkata perlahan bahwa aliansi pedagang telah memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Bai. Tindakan ini pasti akan mencabut keluarga Bai. Kejadian ini dipicu oleh keluarga Bai. Bagaimana aliansi pedagang mereka bisa mentolerirnya? Masuk akal bahwa tongsuan tingkat enam dan tiga tetua pemujaan yang kuat tidak akan takut pada keluarga Bai, tetapi untuk berjaga-jaga, Qiu Rulong masih datang untuk meminta Qin Feng, penyembah nominal, untuk mengambil tindakan. Dia telah melihat kekuatan Qin Feng, dan Qiu Rulong merasa selama Qin Feng mengambil tindakan, dia akan aman. Kesan yang ditinggalkan Qin Feng padanya di kapal hari itu tidak terduga. Oke, saat kamu memutuskan untuk mengambil tindakan, aku akan pergi bersamamu. Qin Feng mengangguk sebagai jawaban. Keluarga Qin pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Perebutan kekuasaan seperti ini. Yang kuat selamat. Terlebih lagi, kesannya terhadap keluarga Bai tidak terlalu baik. Kondisi yang diusulkan oleh aliansi pedagang agar Qin Feng mengambil tindakan sangat menggiurkan. 30 pil iblis kelas 1 dan 5 pil iblis kelas 2 semuanya adalah pil iblis yang telah dikumpulkan Qin Feng untuk membudidayakan ikan bertaring. Dengan pil iblis ini, kekuatan ikan gigi taring dapat ditingkatkan ke level lain, dan kemudian dia akan mendapat bantuan besar lainnya. Selain itu, Merchant Alliance juga mengeluarkan senjata ajaib kelas 3, Jambishui. Senjata ajaib kelas 3. Setelah Qiurulong pergi, mata Qin Feng sedikit berapi-api. Senjata magis sama dengan ramuan. Senjata ajaib dan ramuan pada tingkat pemurnian tubuh sangat umum. Selama Anda memiliki sejumlah bakat dan mengumpulkan sejumlah besar sumber daya, Anda dapat menguasainya secara bertahap. Meskipun ramuan kelas 2 dan senjata sihir kelas 2 di tingkat tongsuan jauh lebih sulit untuk disempurnakan daripada ramuan di tingkat pemurnian tubuh, mereka juga dapat terus diberi tekanan dengan sumber daya yang besar. Tetapi investasi sumber daya ini, waktu rentang harus digandakan. Hal ini tidak terjadi pada obat mujarab kelas 3 dan senjata sihir kelas 3 yang telah mencapai tingkat luar biasa. Senjata ajaib tingkat ini pada awalnya memiliki sedikit spiritualitas. Hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa yang memiliki kesempatan untuk berhasil menyempurnakannya. Berbeda dengan mereka yang memiliki bakat luar biasa yang memiliki kesempatan untuk berhasil menyempurnakannya. Tidak seperti senjata sihir kelas 1 dan 2, mereka dapat disempurnakan dengan sukses. Gunakan sumber daya untuk menghancurkannya. Aliansi pedagang Q ini benar-benar murah hati. Mereka benar-benar bersedia mengeluarkan senjata ajaib kelas 3. Senjata ajaib kelas 3 ini dapat digunakan secara luar biasa dan bernilai tinggi. Jarang ditemukan. Lonceng air berwarna biru ini dapat melindungi tubuh dan dapat memisahkan area kecil. Memungkinkan pejuang untuk bergerak bebas di dalam air untuk jangka waktu tertentu, ada banyak hal indah yang tak ada habisnya di lautan luas ini. Qin Feng sangat tergoda. Keesokan harinya, suasana di aliansi bisnis Q agak husuk. Banyak orang telah mengetahui bahwa aliansi bisnis akan memulai perang dengan keluarga Bai di Pulau Pingshan. Mereka semua sudah siap dan terlihat sedikit gugup. Ketika langit akan menjadi gelap hari itu, keempat tetua pemuja dari aliansi pedagang telah berkumpul. Salah satu pemimpin berdiri dengan punggung tegak dan tangan di belakang punggung. Dia memiliki janggut putih dan memiliki aura keabadian. Q lianyo berada di sampingnya dan menundukkan kepalanya. Kuan muda, apakah Anda benar-benar layak melakukan ini? Lonceng Bishui adalah harta karun yang ditemukan klan untuk Anda. Kemampuan apa yang dimiliki anak itu hingga membuat Anda melepaskan benda ini? Pemimpin lelaki tua itu menunduk dan bertanya pada Q Rulong di sampingnya. Keluarga Bai, bagaimanapun juga, adalah kekuatan veteran di Pulau Pingshan. Bahkan jika aliansi pedagang Q kita dapat menangkap mereka, kekuatan kita pasti akan sangat rusak, yang merugikan perkembangan kita di masa depan. Dengan tindakan senior Qin Feng, kita kerugian akan berkurang. Ada banyak sekali. Jam air biru ini hanya biasa di antara jam kelas 3. Tidak masalah meskipun aku mengeluarkannya. Ayahku akan memilihkan senjata ajaib yang lebih baik untukku. Jawab Q Rulong dengan tenang. Ini berbeda dari apa yang dia lakukan di depan Qin Feng. Ada sedikit keagungan di wajahnya. Mendengus. Orang tua itu sedikit tidak berdaya. Tuan muda, Anda terlalu muda dan memiliki terlalu sedikit pengalaman. Menurut pendapat saya, Qin Feng hanyalah seorang junior muda. Seberapa kuat dia bisa dibandingkan dengan senjata ajaib kelas 3? Orang tua itu terlihat sedikit tidak setuju, tapi dia tidak keberatan dengan keputusan Q Rulong, tapi dia merasa itu tidak sepadan. Segera, Qin Feng bergegas. Dia memunikan obat setiap hari dan jarang muncul di aliansi bisnis. Q Rulong mengirim seseorang untuk melapor, dan dia tahu bahwa aliansi bisnis sudah siap. Berjalan mendekat, Qin Feng menemukan bahwa seorang lelaki tua berjanggut putih meliriknya tanpa meninggalkan jejak apapun, dan kemudian langsung menuju ke keluarga bayi, apakah orang ini adalah lantai enam tongsuan? Qin Feng sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan bahwa sikap lelaki tua itu terhadapnya tidak terlalu ramah. Setelah melihat Q Rulong dan menganggup, Qin Feng diam-diam mengikuti kerumunan. Wajar baginya untuk menjadi pemimpin tongsuan tingkat enam, belum lagi ini adalah masalah keluarga dari aliansi bisnis keluarga Q. Qin Feng hanya menggunakan uang rakyat untuk menghilangkan bencana bagi orang lain. Dia hanya perlu bekerja bersama sesepuh tongsuan lainnya untuk mengambil tindakan terhadap keluarga bayi. Tidak lama kemudian, mereka tiba di wilayah keluarga bayi. Keluarga bayi sepertinya sudah menerima kabar tersebut, dan lima tuan tongsuan keluar untuk bersiap. Keluarga Q, apa maksudmu dengan ini? Sekarang sudah larut. Apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu mengerahkan semua pasukanmu dan membawa begitu banyak orang ke keluarga baiku? Seorang tetua tongsuan dari keluarga bayi bertanya kepada Qin Feng dan rombongannya dengan keras. Orang-orang bermarga bayi, berhentilah berpura-pura. Lebih dari sebulan yang lalu, Anda mengatur agar dua tuan tongsuan menaiki kapal dagang aliansi pedagang Kyukami. Anda ingin mencegat dan membunuh tuan muda aliansi pedagang Kyukami, Luhu dan Boyuan. Ini keduanya dipekerjakan oleh keluarga bayi Anda. Apakah Anda harus berpura-pura tidak mengenal satu sama lain? Apa lagi yang ingin Anda katakan? Murid-murid muda dalam aliansi bisnis semuanya sangat marah dan membentak keluarga bayi. Kesalahpahaman, semuanya salah paham. Mendengar kutukan kemarahan datang dari sisi lain, para tetua tongsuan dari keluarga bayi terus menyeka keringat mereka dan sedikit takut dengan arogansi aliansi pedagang Kyuk. Para master tongsuan tingkat enam di sisi lain membuat mereka merasa lebih banyak tekanan. Kenapa kamu banyak bicara dengan mereka? Lakukan saja, ayo! Orang tua di tongsuan tingkat enam memiliki pandangan dingin dan melangkah maju, gerakannya seaneh bulu, dan dia bertarung dengan tongsuan tingkat kelima dari keluarga bayi dalam sekejap. Unggul Ketika beberapa master tongsuan dari keluarga bayi melihat bahwa situasinya telah berakhir, mereka tidak punya pilihan selain melawan. Keempat tetua dari keluarga bayi saling memandang dan mengangguk dengan berat. Tetua dari tingkat kelima tongsuan adalah selalu dirugikan melawan mereka yang berasal dari level ke-6, jika berlangsung lama, mereka pasti kalah. Mereka harus membunuh satu orang secepat mungkin dan pergi untuk mendukung. Para tetua keluarga bayi mengincar Qin Feng dan tetua Jiang. Qin Feng memiliki wajah kekanak-kanakan, dan tetua Jiang adalah sosok wanita. Keduanya tampaknya paling mudah untuk dihadapi. Po Feng Hu, wajah besar. Melihat waktunya telah tiba, Qin Feng memanggil Po Feng Hu dan Dalian dari atas ring. Dalam perjalanan ke rumah bayi, Qiu Rulong memberi isyarat bahwa dia harus menyerang dengan seluruh kekuatannya dan tidak menahan diri. Dalam hal ini, Qin Feng secara alami tidak akan menahan diri. Bagaimanapun, hadiah yang dijanjikan Qiu Rulong cukup tinggi. Mengingat sorot mata anggota aliansi pedagang Qiu tingkat 6 tongsuan, Qin Feng mengetahuinya di dalam hatinya. Mengaum Harimau angin patah menengadah ke langit dan meraum, dan auman harimau memekatkan telinga. Banyak orang yang hadir, baik itu keluarga Qiu atau keluarga Bai, tertarik dengan suara itu untuk beberapa saat. Entah kenapa, apa-apa yang dilakukan Qin Feng di kapal dagang hari itu tidak menyebar, dan murid muda yang berada di kapal hari itu juga tetap diam dan tidak mengungkapkan berita sepatah katapun. Tong, iblis besar tongsuan memiliki kekuatan yang menakutkan. Masih dua. Beberapa murid muda di aliansi Shang membuka mulut. Mereka tidak terlalu terkesan dengan Qin Feng. Bahkan ada yang mengira bahwa ini adalah teman baik tuan muda. Qin Feng biasanya tinggal di rumah dan jarang keluar. Sekelompok kecil orang yang telah melihat dua iblis Qin Feng tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat teman-teman mereka di sekitar mereka, mereka juga sangat terkejut hari itu sehingga mereka bahkan tidak bisa menutup rahangnya. Begitu po Fenghu dan wajah besar itu muncul, Tuan Tongsuan keluarga Bai yang datang dengan semburan api dan ingin membunuh Qin Feng dengan satu telapak tangan tiba-tiba berdiri, dia dengan cepat menutup telapak tangannya, berbalik dan lari. Tongsuan ini merasakan ancaman seperti kematian, bahkan monster laut Tongsuan tingkat kelima yang pernah dia temui tidak membuatnya merasa berdebar-debar saat ini. Melihat mata dingin binatang harimau dan binatang lebah, jantungnya berdetak beberapa kali. Tuan Tongsuan berkeringat dingin dan jantungnya mulai berdetak seperti dram tanpa ragu-ragu, dia menggunakan tekniknya dan melarikan diri. Ledakan Namun, saat berikutnya, pohon palem harimau besar muncul di belakangnya, dan harimau angin yang patah menghilang di tempat, ketika muncul kembali, ia telah menginjak-injak Bai Jia Tongsuan di bawah kakinya. Di bawah pukulan besar, debu beterbangan di tanah. Ehem Penatua Tongsuan dari keluarga Bai Batuk seteguk darah, matanya sedikit kabur, dia benar-benar kehilangan kesadaran untuk melawan, dia mengulurkan tangan untuk merangkak di tanah dan melarikan diri dari telapak tangan harimau. Ledakan Dengan telapak tangan lainnya, sebuah lubang langsung dilubangi di belakang Tongsuan tingkat kedua, dan darah serta daging beterbangan kemana-mana, telapak tangan yang dia angkat langsung jatuh, dan dia tidak bisa mati lagi. Po Fenghu tampak dingin. Sebagai binatang spiritual, secara alami ia halus darah. Melihat sekeliling, tidak ada yang berani melihatnya. Hati murid-murid muda itu berdetak kencang ketika mereka dilihat oleh Po Fenghu. Bahkan beberapa Tongsuan yang tidak cukup kuat menundukan kepala mereka untuk menghindari ujung tajam untuk saat ini. Tetua aliansi pedagang Q di lantai enam Tongsuan sering berbalik, kepanikan melonjak di dalam hatinya, dan mengusir iblis besar untuk membunuh lantai dua Tongsuan dalam sekejap terlebih lagi. Anak laki-laki itu sendiri dan binatang lebah lainnya telah belum jika dia mengambil tindakan. Apa peluang dia untuk menang jika dia diimbangi dengan kekuatan seperti itu? Dia juga merasa tidak nyaman. Itu terlalu ganas, seratus kali lebih kuat dari monster biasa darah binatang harimau ini luar biasa. Orang macam apa yang bisa mengontrak monster ganas dan menemaninya siang dan malam? Seseorang memandang Qin Feng dengan ekspresi terkejut dan tidak yakin. Xiaohu, kembalilah. Qin Feng sangat acuh tak acuh. Darah Xiaohu telah kembali ke leluhurnya, dan kekuatan serta kualifikasinya telah melampaui batas asli Po Fenghu. Tentu saja, monster biasa tidak dapat menandinginya. Setelah mendengar panggilan Qin Feng, saat berikutnya, harimau angin patah muncul di kaki Qin Feng. Ia mengangkat telapak tangannya yang berdaging dan menjilatinya, mengeluarkan suara yang tidak berarti di mulutnya. Mendengkur. Qin Feng mengusap kepalanya dengan lembut. Qin Feng sama sekali tidak peduli dengan pendapat orang lain. Dia segera mengambil tindakan dan melenyapkan tiga anggota tongsuan dari keluarga Bai. Pada hari di kapal dagang, Po Feng Tiger bertarung dengan seseorang untuk pertama kalinya. Itu adalah sedikit main-main dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi kali ini, Qin Feng memerintahkan Xiaohu untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Melalui ini, dia juga memiliki pemahaman awal tentang kekuatan Xiaohu. Dia bisa menghancurkan Xiaohu di tongsuan tingkat kedua. Setelah menerima tas penyimpanan ketiga Bai Jia Tongsuan, Qin Feng diam-diam meninggalkan tempat kejadian dan datang ke sini. Di satu sisi, dia menganggap Qiu Rulong sebagai teman, dan di sisi lain, kondisi yang diusulkan oleh Qiu Rulong membuatnya terharu dan membunuhnya. Ketiga tongsuan telah melakukan semua yang seharusnya mereka lakukan. Tanpa terlalu banyak omong kosong, Qin Feng dibiarkan sendiri. Sekarang aliansi pedagang memiliki kendali penuh atas situasi. Qin Feng melihat bahwa kecuali Qiu Rulong, orang lain dalam aliansi bisnis tidak sepenuhnya menerimanya, tentu saja, ini ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Setelah kembali ke tempat tinggalnya, Qin Feng sangat santai, melakukan beberapa tugas di ruang ring, memanen ramuan, memurnikan ramuan, dan sesekali menonton ikan bertaring menyambar makanan. Segera, Qiu Rulong menyampaikan semua hal yang telah dia janjikan. 30 pil batin sirene kelas 2 dan 5 pil batin siren kelas 3, semuanya berharga dan berguna dalam budidaya ikan bertaring. Begitu dia mendapatkan pil iblis ini, Qin Feng melemparkan semuanya ke ikan taring untuk diserap, raja ikan yang dia cetak dan budidayakan dengan penekanan khusus telah mencapai penyempurnaan tubuh tingkat ke sembilan, dan dia yakin tidak akan butuh waktu lama untuk mencapainya. Mencapai alam mistis Monster jenis ini berbeda dengan lebah roh. Ikan bertaring itu sendiri dapat tumbuh hingga tingkat tongsuan. Qin Feng menggunakan pil iblis dalam jumlah besar untuk mengolahnya. Kecepatan kekuatan ikan bertaring ini sangat mengkhawatirkan. Raja ikan telah dikontrak oleh Qin Feng, dan sekarang dia juga bisa menenangkan situasi dan membuat ikan bertaring lainnya tunduk. Qin Feng sendiri juga melanjutkan kehidupan latihannya sehari-hari. Begitu dia mulai berlatih, waktu berlalu dengan cepat sebelum dia menyadarinya, Qin Feng telah lama tinggal di pulau Pingshan, dan dia telah sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan di pulau itu. Selama periode ini, Qin Feng juga mengetahui banyak tentang dunia rahasia penglai. Ada seratus ribu orang yang tinggal di pulau Pingshan. Bisa dibilang pulau besar, tapi pulau Pingshan hanya berada di pinggir laut dalam. Ada pulau lain yang jauh lebih besar dari pulau Pingshan yang lebih dalam di laut. Penglai jauh lebih besar dari pulau Pingshan, dan konon tiga pulau besar di laut dalam berbeda dari pulau-pulau biasa ini. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di ketiga pulau tersebut, yang seindah negeri Dongeng. Pulau Pingshan masih agak jauh dari penglai. Saya harus masuk lebih dalam ke laut. Sebaiknya saya punya kesempatan pergi ke penglai dan melihat-lihat. Qin Feng sangat tertarik dengan pohon pencerahan yang legendaris. Sebagai aliansi pedagang, keluarga Q sering mengirimkan kapal dagang ke dan dari pulau-pulau. Qin Feng menunggu dengan tenang, dan akhirnya menunggu kapal besar yang hendak berlayar ke kedalaman laut. Kapal dagang ini lebih kuat daripada satu Qin Feng pertama kali naik. Banyak. Menurut orang-orang dalam aliansi bisnis, semakin dalam Anda menyelam ke laut, semakin berbahaya jadinya, dan kekuatan monster laut menjadi semakin menakutkan. Qin Feng menaiki kapal dagang dan memilih untuk pergi. Q Rulong sedikit sedih. Sebagai tuan muda dari aliansi pedagang, dia memberi Qin Feng sesuatu sebagai hadiah perpisahan. Qin Feng juga mengembalikan hadiah itu dan memberinya pil tongsuan. Pil tongsuan ini dimurnikan olehnya menggunakan ramuan yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun di wilayah timur. Sekarang dia hanya memiliki sedikit yang tersisa di tangannya. Pil harta karun semacam ini dapat ditukar dengan orang lain dengan beberapa pil berharga bila diperlukan. Harta karun. Ada awan gelap di langit dan angin kencang. Ini bukan pertanda baik. Saya khawatir badai akan segera datang. Saya berharap kapal bisa selamat. Di kapal dagang, Master Tongsuan keluarga Qiu berkata kepada Qin Feng bahwa orang ini berasal dari rumah pemimpin aliansi pedagang dan tidak mengenal Qin Feng. Saya mendengar dari orang lain bahwa Master Tongsuan ini sering melaut dan memiliki pengalaman yang kaya. Merasakan lambung kapal bergulung dengan ombak di bawah kakinya, Qin Feng juga merasa sedikit khawatir, beberapa murid muda di perahu tidak dapat lagi berdiri kokoh dan jeritan terdengar dari waktu ke waktu. Gelombang ini mengejutkan Qin Feng, ada awan tebal di langit dan badai akan datang. Ledakan. Tak lama kemudian, hujan lebat turun dan angin kencang menyapu hujan dengan derasnya, ombak di laut semakin bergejolak, silih berganti menghantam dek pusat perbelanjaan. Ah! Seorang murid muda terhempas ombak dan hampir terguling ke dalam air, semua orang terlalu sibuk untuk mempedulikannya dan tidak punya waktu untuk menarik murid muda itu ke atas. Wow! Gelombang besar setinggi lebih dari 10 kaki berguling tidak jauh dari kapal dagang, menghantamnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Pupil Qin Feng sedikit terbuka, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Setiap orang harus melakukan yang tebaik dan melarikan diri. Di kapal dagang, Master Tong Xuan dari aliansi pedagang Q berteriak, berbalik dan melompat ke dalam air, menggunakan senjata sihir datar untuk melarikan diri dengan cepat. Qin Feng terkejut dan sadar. Kapal sudah dalam kekacauan. Gelombang besar akan melanda. Jika tidak ada yang lain, kapal dagang tidak akan mampu menahannya dan akan hancur. Menggunakan lonceng air biru, Qin Feng juga melompat ke laut dan melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan gelombang. Para Master Tong Xuan yang berpengalaman di laut telah meninggalkan kapal dan melarikan diri, yang menunjukkan betapa berbahayanya kapal itu. Ledakan Tidak lama kemudian, Qin Feng mendengar suara keras datang dari belakang. Ketika dia melihat ke belakang, dia menemukan bahwa kapal dagang telah menghilang. Ada kilat dan guntur di langit, dan angin menderu-deru di sekeliling. Qin Feng merasa tidak berdaya untuk itu. Sesaat, mengemudi lonceng air biru, Qin Feng melarikan diri jauh-jauh. Sebelum melaut, seseorang di aliansi pedagang telah dengan hati-hati memberitahu mereka lokasi pulau-pulau di laut. Sekarang setelah kapal dagang tenggelam, Qin Feng hanya bisa mengembudikan lonceng air biru. Lonceng air untuk menerobos ombak di laut, air biru lonceng memisahkan suatu area di air laut, seperti gelembung berbentuk lonceng yang mengembang, melindungi Qin Feng di dalamnya. Di air laut, Qin Feng tidak dapat memasuki ruang cincin, dan Qin Feng juga sedikit lelah saat dia terus mengirimkan energi spiritual ke waterbell. Sesekali saat melewati pulau terpencil, Qin Feng akan mendarat sebentar dan beristirahat. Meskipun saya ingat dengan jelas arah yang dijelaskan pria itu kepada saya, lautnya sangat luas sehingga saya tidak tahu apakah saya menuju ke arah yang salah. Berbaring di pantai pulau terpencil, Qin Feng memandangi langit cerah dan menghela nafas, pada saat ini, hujan lebat di laut telah meredah, dan lautan kembali terlihat jernih dan luas. Namun, pemandangan mengerikan di laut sebelumnya masih tergambar jelas di benak saya. Banyak orang di aliansi bisnis Q ditelan ombak dalam sekejap dan menghilang tanpa jejak. Peluang mereka untuk bertahan hidup sangat kecil. Laut ini tampak tenang di permukaan, namun nyatanya menyembunyikan bahaya yang tak ada habisnya. Ketika Qin Feng sedang bergegas di laut, dia melihat tempat gelap di dasar laut dari kejauhan. Sepertinya monster laut besar sedang mengawasinya. Salah satu mata monster laut itu sebesar perahu kecil, yang sangat menakutkan. Klik, klik. Tiba-tiba, beberapa suara aneh terdengar di pulau terpencil. Qin Feng langsung berdiri dari pantai, matanya waspada. Apakah ada orang lain di pulau terpencil itu? Mengikuti suara itu, Qin Feng menyembunyikan sosoknya dan perlahan mendekat selangkah demi selangkah. Apa ini? Semakin dekat dia, semakin erat alis Qin Feng berkerut. Pulau terpencil ini tidak terlihat terlalu besar dari kejauhan. Anda dapat melihat seluruh pulau terpencil sekilas, tetapi berjalan di pulau itu, dia merasa bahwa pulau terpencil ini tidak terlalu kecil juga. Ada sebuah pantai di sebelah pulau. Saat dia berjalan masuk, Qin Feng menemukan banyak pohon berbentuk aneh dan rumput liar tumbuh di sini. Gulma tumbuh bebas di pulau itu tanpa ada yang menyentuhnya, dan tumbuh sangat tinggi. Menyingkirkan rumput liar yang menghalangi jalan, Qin Feng perlahan bergerak maju menuju tempat di mana suara aneh itu berasal, gulma ini agak mirip dengan tiang bulu, dengan cabang bulat, tampak halus, panjang dan keras. Tidak lama kemudian, Qin Feng memperkirakan bahwa dia telah mencapai pusat pulau terpencil. Melalui celah tersebut, dia melihat empat monster laut yang tampak aneh. Keempat monster-monster tersebut memiliki ciri-ciri monster laut yang jelas, dan entah kenapa mereka naik ke pantai, salah satu monster laut, yang terlihat seperti kepiting, sedang meludahkan gelembung di mulutnya. Suara-suara aneh itu disebabkan oleh monster laut ini. Mereka berada di ruang terbuka kecil di tengah pulau, mereka bergerak sedikit dan sepertinya sedang fokus pada sesuatu. Keempat sirene ini mengelilingi pohon aneh di tengah. Sepertinya pohon ini sangat luar biasa. Setelah menontonnya, Qin Feng berpikir sendiri. Di tengah ruang terbuka hanya ada satu pohon yang tumbuh, pohon kecil itu tumbuh setinggi setengah orang dan tampak kecil dan indah. Di atas pohon, buah bening berwarna air sepertinya sedang matang, keempat monster laut itu semua menatap buah kecil di pohon itu tanpa berkedip, dan mereka mungkin akan menerkamnya kapan saja untuk memperebutkannya. Hah! Tiba-tiba, di antara empat monster laut, makhluk aneh dengan kepala raksasa dan tentakel di seluruh kepalanya melirik ke tempat persembunyian Qin Feng dengan mata gelapnya. Ia memiliki delapan cakar tegak dan merupakan hal yang paling tidak disukai Qin Feng. Organisme bertubuh lunak. Kulit makhluk bercakar delapan ini licin, dan gerakan sekecil apapun dapat membuat seluruh tubuhnya menggeliat, ada beberapa tonjolan padat pada kedelapan cakarnya yang terlihat sangat mengganggu. Apakah dia menemukanku? Hati Qin Feng memadat. Qin Feng telah mengenal banyak monster laut ini setelah sekian lama tinggal di pantai. Monster laut mirip kepiting dengan kepala tegak disebut kepiting armor keras. Kaki kepitingnya tipis dan panjang. Saat berjalan, kaki kepiting menyatu dan bergerak sangat cepat. Qin Feng berpendapat bahwa kepiting armor keras lebih mirip seekor laba-laba. Adapun monster laut yang menemukannya, Qin Feng tidak mengenalinya, tetapi dia juga melihat bahwa empat monster laut di pulau itu semuanya adalah monster laut amfibi yang dapat bertahan hidup di air dan di darat untuk jangka waktu tertentu. Biarpun monster laut ini bisa pergi ke pulau itu, kekuatan mereka akan melemah. Aku pasti bisa menghadapinya. Meski aku belum pernah melihat pohon kecil itu, itu pasti hal yang luar biasa. Sayang jika dilewatkan. Qin Feng sudah tertarik pada pohon kecil di tengah lapangan. Dari empat monster laut, hanya makhluk aneh yang mencapai tongsuan tingkat kelima, yang agak sulit untuk dihadapi. Tiga lainnya hanya di tingkat pertama. Atau tongsuan tingkat kedua dan tidak layak disebutkan. Xiaohu, wajah besar! Setelah memutuskan untuk merebut pohon kecil itu, Qin Feng tiba-tiba terbakar, memanggil harimau pemecah angin dan ratu lebah roh dari ruang cincin, muncul langsung dari tempat persembunyian, dan bergegas menuju monster laut aneh dengan kecepatan kilat. Tiga monster laut biasa lainnya diserahkan kepada Xiaohu dan wajah besar tanpa masalah. Wajah besar tiba-tiba berevolusi karena pembatasan garis keturunan dan memerintahkan 50 ribu kawanan lebah. Garis keturunan Xiaohu jauh lebih unggul dari binatang serupa. Tak satupun dari mereka adalah monster biasa. Sebanding GRRRRRR Monster laut bertubuh lunak dengan delapan cakar raksasa itu bergerak cepat. Ia telah menemukan Qin Feng yang tersembunyi sebelumnya. Pada saat ini, reaksi monster laut delapan cakar juga paling cepat. Salah satu tentakelnya berubah menjadi kilat, dan semakin lama jadinya, semakin lama jadinya. Semakin lama, semakin menghantam Qin Feng dengan suara yang menembus udara. Puff Ada suara keras, dan monster laut bercakar delapan tampak canggung, tetapi kecepatan serangannya sangat cepat. Qin Feng tidak punya waktu untuk bereaksi, dan tentakelnya mengenai bel air biru. Begitu cepat, kekuatan ini begitu dahsyat. Lon Cheng di Shui layak menjadi senjata ajaib kelas tiga. Ia terkena kekuatan besar ini, dan melindungi Qin Feng dari guncangan beberapa kali sebelum menjadi stabil. Namun, telinga Qin Feng sedikit berdenging. Kekuatan monster laut bercakar delapan sangat kuat. Qin Feng berspekulasi bahwa jika dia melindungi tubuhnya dengan senjata sihir kelas dua, dia akan dihancurkan olehnya saat ini. Waktu Mantra Gravitasi Gagal Qin Feng langsung mengeluarkan mantra gravitasi ketika dia menyerang sebelumnya, tapi monster laut ini sedikit aneh, ia berdiri diam, tentakelnya terlempar keluar, dan langsung memanjang dengan cara yang aneh, tanpa terpengaruh oleh mantra gravitasi. Pergi ke neraka! Hati Qin Feng tiba-tiba memadat, monster ini sangat kuat, dia harus berusaha sekuat tenaga dan tidak mengendur. Dengan membalikan tangannya, sepotong besar senjata sihir tingkat rendah langsung muncul di belakang Qin Feng, dan digantung di udara oleh Qin Feng menggunakan teknik kontrol objek. Pergi ke neraka! Qin Feng merong dengan marah, dan senjata magis yang padat meledak. Dia pernah menggunakan lebih dari 40 senjata magis untuk menghancurkan sapi iblis berkulit tembaga dan tulang besi hingga berkeping-keping. Kali ini dia membuang lebih banyak senjata ajaib. Perangkat lunak ini adalah kulitnya makhluk yang lebih kuat dari sapi iblis. Ledakan! Dengan suara yang keras, seluruh pulau terpencil tampak sedikit terguncang, dan riak menyebar dari sekitar pulau terpencil ke laut. Monster laut bercakar delapan itu memiliki tubuh yang lembut dan tentu saja tidak dapat menahan pemboman seperti itu, ia hancur berkeping-keping dan tersebar di sekitar pulau terpencil. Makhluk bertubuh lunak ini sepertinya tidak mampu menahan suhu tinggi. Setelah digoreng, daging cincang gurita siren digulung sedikit hingga mengeluarkan aroma yang sedap. Xiaohu, wajah besar, bagus sekali. Melihat tiga monster laut lainnya telah ditangani, Qin Feng memuji dengan keras bahwa pil iblis monster laut itu tidak cocok untuk mereka serap, jadi Qin Feng melemparkannya ke dalam lingtan. Pada saat yang sama, dia mencabut pohon kecil di tengah lapangan dan menempatkannya di ruang lingkar. Wajah ratu lebah yang besar dan sayap transparannya seperti hantu, hampir tidak terlihat, berhenti di udara dan sangat patuh. Aduh! Harimau angin patah saat ini menghadapi Qin Feng dengan agak santai, ia tertarik dengan tubuh kepiting armor keras, sebelumnya ia menyerang kepiting armor keras hingga mati dengan serangkaian serangan dengan telapak tangan harimaunya. Namun, tidak ada cara untuk merusak cangkang kepiting lapis baja, dan monster laut itu langsung dikejutkan hingga mati di dalam cangkangnya. Sebelumnya, Qin Feng meminta mereka untuk mengeluarkan ramuan iblis. Pada saat ini, Po Fenghu seperti menghadapi musuh yang kuat. Dia mengungkungkan tubuhnya dan menggunakan cakarnya untuk memukul cangkang kepiting dari waktu ke waktu. Monster laut bercakar delapan agak aneh. Sepertinya tidak ada ramuan dalam. Mungkin juga monster itu ramuan dalam telah hancur berkeping-keping. Hal ini membuat Qin Feng sedikit menyesal. Oke, Xiaohu, wajah besar, kita harus segera berangkat. Qin Feng tertawa dan berkata. Dia berbalik dan melihat ke arah yang selalu dia identifikasi. Itu mungkin tujuannya, atau mungkin laut dalam yang lebih luas. Tidak baik. Tiba-tiba, dalam pandangan tepi Qin Feng, dia melihat bayangan secepat angin, melarikan diri dalam sekejap dan melarikan diri ke laut. Monster laut bercakar delapan terlahir kembali setelah anggota tubuhnya dipotong dan tidak mati sama sekali. Dia tidak bisa membiarkannya lolos. Seseorang pernah memberitahunya bahwa monster laut ini sangat pendendam. Jika mereka tidak diusir dan dibunuh, kemungkinan besar mereka akan menimbulkan masalah saat prajurit itu pergi ke laut. Saat itu, dia akan berada di laut, terisolasi dan tak berdaya monster laut bercakar delapan sungguh buruk bisa hidup seperti ikan di laut. Memikirkan hal ini, Qin Feng segera mengejarnya, tapi dia masih mengambil langkah lebih lambat. Harimau kecil itu sangat cepat dan bereaksi, tetapi monster laut ini sangat licik dan tidak mau bertarung dan melarikan diri ke dalam air. Harimau pemecah angin mengaum di tepi pantai, sangat maniak. HMPH, menurutmu aman untuk melarikan diri ke laut? Ikan gigi taring, pergi! Qin Feng mengambil langkah lebih lambat dan merasa sedikit kesal. Dia melambaikan tangannya dan membuang lebih dari 100 ikan bertaring dari ruang cincin. Setelah budidaya jangka panjang Qin Feng, ikan bertaring ini sudah luar biasa. Di pulau Pingshan, Qin Feng tidak hanya menerima pil dalam kraken yang dikirim oleh aliansi pedagang, tetapi dia juga menggunakan pil Yuheng untuk menukar banyak pil tersebut. Setelah sekian lama, kekuatan raja ikan telah mencapai tongsuan. Dan sekolah ikan telah mencapai level tongsuan, setelah mencapai pelatihan fisik tingkat ke-8 hingga ke-9, monster laut bercakar delapan itu terluka parah dan pasti akan dikalahkan. Ikan bertaring itu mengayunkan ekornya dan tenggelam ke laut dalam sekejap. Gulu, guru! Permukaan laut terus bergejolak, terdengar suara-suara aneh, dan sejumlah besar gelembung muncul di permukaan air. Tidak lama kemudian, raja ikan muncul dari air dengan pil iblis aneh di mulutnya. Setelah berurusan dengan monster laut bercakar delapan, Qin Feng kembali ke pulau dan memasukkan semua kepiting pelindung dan bahan lain yang dapat digunakan untuk menyempurnakan senjata ajaib ke dalam tas penyimpanan. Dia mengeluarkan peta itu dan dengan hati-hati mengidentifikasi arah di laut untuk sementara waktu. Dia mengeluarkan jam air biru dan melompat ke air laut, berlari lurus ke satu sisi. Menurut peta itu, jalannya masih panjang. Berhenti dan pergi, Qin Feng tidak selalu bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengemudikan Bishuizhong dalam perjalanannya. Dia akan berhenti dan beristirahat di pulau-pulau terpencil ketika lewat. Ada banyak pulau terpencil di laut seperti bintang. Dari kejauhan, mereka terlihat seperti lautan hitam. Beberapa bulan kemudian, Qin Feng akhirnya melihat sebuah pulau besar. Menurut peta, pulau ini adalah tujuan kapal dagang kiu sebelumnya, bernama Pulau Huan Xing. Ada juga cabang aliansi pedagang di pulau ini, tapi bukan sebesar satu keluarga di Pulau Ping Shan. Pulau Huan Xing jauh lebih besar dari Pulau Ping Shan, dan dikelilingi oleh banyak pulau kecil terpencil dengan aura yang kuat. Harta karun akan muncul di pulau itu dari waktu ke waktu, oleh karena itu, ada banyak kekuatan besar dan kecil di Pulau Huan Xing. Setelah mendarat dari laut, beberapa orang dari Pulau Huan Xing yang kebetulan berada di sebelah pantai memandang Qin Feng beberapa kali dengan mata aneh. Namun, selain itu, mereka tidak melakukan apapun. Qin Feng mengembara di laut selama beberapa bulan pada saat ini, terlihat kehidupan yang sangat berubah-ubah, dan ada rasa kesepian. Huh, akhirnya saya sampai di Pulau Huan Xing. Setelah setian lama, saya dipromosikan dari tongsuan tingkat ketiga ke tongsuan tingkat keempat. Dia mengembuskan nafas besar dari mulutnya, dan bekas darah muncul di wajah pucat Qin Feng. Beberapa bulan terakhir ini sangat tidak menyenangkan. Berjalan sendirian di lautan luas dan tak berpenghuni, selalu ada perasaan di hatinya bahwa ada tidak ada akhir yang terlihat, perasaan. Untungnya, terkadang dia pergi ke Pulau Terpencil untuk beristirahat dan setelah memastikan tidak ada bahaya di sekitarnya, Qin Feng akan pergi ke ruang ring untuk berbicara dan bermain dengan wajah besar Xiaohu sebentar. Setelah menanyakan tentang aliansi pedagang Q dengan orang-orang di pinggir jalan, Qin Feng langsung berjalan, kapal dagang aliansi pedagang ditelan ombak, seperti yang diharapkan, tidak ada yang bisa selamat. Namun, dia memegang token yang diberikan kepadanya oleh Q Rulong di tangannya. Begitu dia menyerahkannya kepada aliansi pedagang dan menunjukkannya kepada mereka, mereka akan tahu bahwa dia harus membawa berita tentang tenggelamnya kapal dagang tersebut. Pada saat yang sama, dia juga memutuskan untuk tinggal di Pulau Huan Xing untuk sementara waktu. Pulau Huan Xing sudah berada di kedalaman laut. Bahkan jika dia tinggal di sini dan menunggu alam rahasia penglai terbuka, dia bisa tiba tepat waktu. Namun, jika ada kesempatan, dia tetap memutuskan untuk menaiki penglai untuk menjelajahinya terlebih dahulu. Kamu, kamu adalah penatua Qin. Seorang murid muda dari aliansi pedagang Q di Pulau Huan Xing mengambil token yang diserahkan oleh Qin Feng. Sambil melihat token itu, dia dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Qin Feng. Tiba-tiba dia membuka matanya lebar-lebar dan berteriak berulang kali. Qin Feng telah lama mengetahui bahwa ada cara khusus untuk menyampaikan berita dalam aliansi bisnis, dan Qin Feng tidak terkejut bahwa murid muda itu mengenalinya. Penatua Qin, apakah itu Qin Feng? Seorang master tongsuan di aliansi pedagang mendengar berita itu dan bergegas dari aula dalam. Qin Feng juga terkejut melihat pria ini. Keduanya saling memandang, melebarkan mata, dan berbicara pada saat yang sama. Kamu masih hidup? Orang ini jelas merupakan tongsuan tua yang berada di kapal dagang hari itu. Dia sering melaut, memiliki pengalaman yang kaya, dan sangat pandai dalam air. Ting Ting Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya. Tong Ting Tong Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.